Halo, shalom, assalamualaikum, selamat siang, dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dekan, ada beberapa Bapak Ibu Dekan yang kami lihat sudah bergabung, sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu Dekan atas waktunya untuk menghadiri sosialisasi ini. Dan selanjutnya saya ucapkan juga kepada, ada juga Bapak Ibu Kaprodi, beberapa yang saya lihat di sini, sudah menghadiri. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Kaprodi, sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi ini. Serta selamat datang juga saya ucapkan kepada Ibu Koordinator Perguruan Tinggi kita, yaitu ada Ibu Dr. Famila Novita Simanjuntak, selaku Koordinator Magang dan Studi Independent Bersertifikat, Angkatan 5 ini, serta ada Ibu Meta juga, Ibu Meta Lika Samosir. Selaku, pada edisi kali ini, kampus mengajar edisi kali ini, selaku Koordinator Perguruan Tinggi kita. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Bapak Aposan Salah Raja Sinaga. Selamat datang Pak, serta juga kepada rekan MBKM saya yang nanti akan membantu teknis, yaitu Bapak Rafki. Dan juga tidak lupa kepada tentunya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, teman-teman yang kami banggakan dan kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan sosialisasi Magang dan Studi Independent Bersertifikat, serta kampus mengajar kita pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit rundown kita ya, pada siang hari ini, yaitu ada, yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua itu doa pembuka, yang ketiga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki, Selanjutnya itu adalah kata sambutan dari Kepala Bagian MBKM, yaitu Bapak Aposan Salah Raja Sinaga, KMH, serta nanti ada video high-light, Komendik Putri Stek, seputar program MSIB, serta setelah kita melihat sama-sama video high-light tersebut, kita akan langsung ke sesi pemaparan materi, yaitu sosialisasi program Magang dan Studi Independent Angkatan 5 ini, oleh Ibu Dr. Familia Novita Semanjuntak, SPMSI, serta sharing pengalaman dari mungkin rekan atau kakak tingkat kalian ya, ada dua mahasiswa-mahasiswi, yaitu saudari Laurentia, Laurentia Pristania Setiawan, itu alumni MSIB 3, yang kemarin saat MSIB 3 itu, kebetulan mendapat kesempatan magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta ada saudara Jordan Giawpani, alumni MSIB 3 juga, itu alumni kemarin melakukan magang di PT Sintesis, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk setelah pemaparan selesai, dan juga sharing pengalaman selesai, kita ke sesi tanya-jawab, seputar program magang dan studi independen ini, serta setelah selesai, kita akan masuk ke sesi kampus mengajar, kita akan melihat video high-light seputar program ini, apa sih kampus mengajar itu, dan sebagainya, serta langsung masuk ke materi sosialisasi program kampus mengajar, oleh koordinator kampus mengajar angkatan 6 ini, yaitu Ibu Kristina Metallica Samosir, SPDK MPDK. Dan kemudian ada sharing pengalaman juga dari dua orang, dua mahasiswa, rekan mahasiswa, yaitu Saudari Rizki Setia Damayanti Hasan, yang kebetulan adalah alumni kampus mengajar 4, waktu itu bertugas ya, dapat bertugas di SD Nagrak 04 Bogor, serta ada Saudari Dikasonya, itu alumni kampus mengajar 4 juga, bertugas di SD Negeri Cinangka 01 Kabupaten Kota Bogor. Selanjutnya setelah materi semua dan seri pengalaman selesai, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab seputar program kampus mengajar angkatan 6 ini, kemudian akan ditutup dengan dokumentasi, dan akan ditutup dengan doa penutup, seperti itu. Mungkin tanpa membuang waktu lama lagi, saya akan membuka ya dengan doa, mungkin izinkan saya untuk membuka kegiatannya dengan doa pembuka secara tata ibadah Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hadiratmu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perkenalanmu sajalah dan keungguran hatimu sajalah. Kau mengertai kami, kau menempatkan kami dengan sehat-sehat, tidak korang suatu apapun, dan kemudian berkumpul melalui online, melalui Zoom ini untuk mengadakan sosialisasi. Kami percaya dari pagi tadi hingga detik ini, penyertaan Tuhan lah yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan mengadakan sosialisasi, biarkanlah apa yang kami lakukan pada siang hari ini dapat membawa manfaat, khususnya bagi Universitas Kristian Indonesia melalui kinerja kami nanti di program-program Berdeka Belajar Kampus Mereka yang akan kami ikuti. Sertai kami Tuhan, biarkanlah kami mendapatkan pencerahan, mungkin ada yang bingung sepertarang program ini dan lain-lain, dapat mendapatkan jawaban, Tuhan berikan jawaban dari kegiatan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Dimohon kepada audiens semua untuk ikat sempurna. Selanjutnya kita akan masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Selanjutnya kita akan masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Selanjutnya kita akan masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Selanjutnya kita akan masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Selanjutnya kita akan masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Selanjutnya kita akan masuk ke menyanyikan lagu Indonesia. negeri kita akan masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. kepada Bapak Hakosan. waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Deardo Apelardus dari MBKM. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om sebesesu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi, pendaftaran program MBKM, khususnya MSIB dan kampus mengajar untuk tahun akademik 2022-2003 untuk semester genap Universitas Kristen Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang pada Kepala Biro Administrasi Akademik Ibu Eden Benedika, SIKOM, MIKOM, yang terhormat Koordinator Program MSIB Angkatan yang kelima, Ibu Dr. Familia Novita Simban Juntak, SPMSI, yang saya hormati Ibu Kristina Metallica Samosir, SPDK-MPDK, selaku Koordinator Kampus Mengajar Angkatan yang ke-6, kemudian telah hadir juga, nanti membantu kita memberikan sharing session. Share session nanti ada mahasiswa, ada Saudari Lorenzia Pristania Setiawan, alumni MSIB Angkatan yang ke-3, yang menjalankan programnya di Kesegjenan DPR RI, dan juga Saudara Jordan Giovanni, alumni MSIB 3 di PT Sintesis Komunikasi Indonesia, Lorenzia Tari dari Fakultas Keguruan, FKIP, Pendidikan Matematika, dan Jordan dari Fakultas Sasra dan Bahasa di program studi pendidikan bahasa Inggris, kalau saya tidak salah. Kemudian, untuk Kampus Mengajar telah hadir juga, yang saya kasihi Saudari Rizki Setia Damayanti Hasan, yang nanti akan membagikan pengalamannya, selama mengikuti Kampus Mengajar Angkatan yang ke-4 di SD Negeri Nagra 04 Bogor, dan Saudari Dika Sonia, alumni Kampus Mengajar ke-4 juga, yang bertugas di SD Negeri Cenangka 01 Bogor. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih, dan selamat datang untuk Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, Pimpinan program studi, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ijinkan saya mewakili Bapak Wakil Rektor Akademik untuk menyampaikan sambutan atas kegiatan kita pada hari ini. Saat ini kita menyadari bahwa setiap tahunnya kita Universitas Kristian Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi setidaknya mencetak seribuan setiap tahunnya lulusan baru. Artinya setiap tahun ada seribuan pendatang baru yang akan bersaing dari UKI maupun dari LOKI yang membanjiri berusaha lapangan kerja kita. Berberkar ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dengan harapan bahwa bekal tersebut dapat membuka jalan bagi perjalan karirnya yang gemilang. Tapi seringkali kita diperhadapkan pada kenyataan yang kita temui bahwa gelar perguruan tinggi seseorang tidak selalu bisa menjamin seseorang untuk dapat segera memperoleh pekerjaan selepas mereka menamatkan pendidikan. Nah, salah satu akar masalah yang kemudian Kemendikbud Ristek mengidentifikasi banyaknya lulusan perguruan tinggi itu tidak mampu bersaing dan terserap di lapangan kerja karena merasa tidak memiliki kompetensi yang dicari oleh para penyedia kerja. Nah, persoalan-persoalan demikianlah yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Seringkali dalam berbagai kesempatan Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi maupun Profesor Nizam dalam berbagai kesempatan pertemuan-pertemuan MBKM menyampaikan bahwa kita sebagai perguruan tinggi itu memiliki potensi perguruan tinggi itu memiliki atau berpotensi memberikan dampak tercepat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan karenanya kebijakan transformasi pendidikan difokuskan pada inovasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi untuk menciptakan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin masa depan dengan semangat keindonesiaan atau kebangsaan yang lebih tinggi. Nah, makanya kebijakan MBKM yang diamanatkan oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDICTI yang kemudian dijabarkan di dalam 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang menjadi hak adik-adik mahasiswa selama 3 semester adalah memperoleh pengalaman kegiatan pembelajaran di luar program studi yang mana 3 diantaranya yang akan kita sosialisikan pada hari ini adalah magang, yang pertama magang atau praktik kerja yang kedua adalah studi ada proyek independen dan yang terakhir adalah asistensi mengajar. Nah, 3 bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa adik-adik mahasiswa lakukan atau ikutkan ikut sertakan itu kemudian dilakukan dalam suatu program yang kita kenal saat ini adalah program MSIB magang dan studi independen bersertifikat yang sudah mencapai angkatan yang ke ke-6 ya ke-6 ya Bang Diardo ya MSIB ke-5 Pak oh iya, balik kebalik yang ke-5 dan kampus mengajar yang sudah memasuki angkatan yang ke-6 jadi transformasi pendidikan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang dimulai pada tahun 2020 ini telah menghasilkan begitu banyak capaian mengembirakan begitu banyak cerita baik dari pelaksanaan program kampus merdeka ini baik MSIB maupun juga kampus mengajar nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini nanti adik-adik sendiri akan mendengar testimoni dan pengalaman daripada rekan-rekan mahasiswa adik-adik semua kegiatan-kegiatan MSIB maupun kampus mengajar setelah berlangsung di setiap semester ini berhasil tentunya terutama di UKI tidak lepas dari hasil kerja keras kita semua dan dukungan dari banyak pihak ya baik dari kantor urusan MBKM yang sekarang merupakan bagian MBKM BA maupun juga dukungan dari Prodi dukungan dari Bapak Ibu dosen yang berkenan menjadi dosen pembimbing maupun juga sebagai koordinator program dan juga dukungan dari Fakultas maupun Prodi ya yang terus memberikan dukungan penuh bagi mahasiswa-mahasiswa UKI nah, moga-moga daripada pertemuan di hari ini sosial program hari ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir dan moga-moga ada peningkatan demi peningkatan kegiatan-kegiatan kita terutama dari Universitas Kristian Indonesia daripada kedua program ini saya rasa demikian besar harapan adik-adik semua dapat mengikuti dengan baik dan semoga Tuhan yang mengkuasa ala Bapak ala Putra dan Luar Kudus menyertai kita semua terima kasih Tuhan berkati Tuhan berkati juga Pak Kusat setelah tadi kita dengarkan kata sambutan atau kata pengantar dari Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bapak Aposan tadi kurang lebih memperkenalkan latar belakang kenapa pemerintah kemudian mencanangkan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya dalam hal ini magang dan studi independen- independen sertifikat serta kampus mengajar karena memang ada kebutuhan yang sesuai harus kita sesuaikan dengan zaman ya ke depannya yang harus dijawab dan satu jalannya dicanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini selanjutnya kita lengkapi juga ya tentang MSIB ini pengetahuan kita mungkin dari selanjutnya pemutaran video video hike-like dari Kemendiku Tristek seputar program MSIB kepada Bapak Raki ketika kami meluncurkan pertama kali Merdeka Belajar Kampus Merdeka saya berpesan kepada para mahasiswa untuk menghadapi tantangan di lautan dunia nyata mereka harus menjadi perenang yang handal yang menguasai berbagai macam gaya sehingga bisa menghadapi angin menghadapi ombak mulai dari yang kecil sampai yang terbesar dan sungguh luar biasa bagaimana dalam waktu yang cukup singkat sudah ada puluhan ribu mahasiswa dari ratusan perguruan tinggi di Indonesia yang berani untuk mulai belajar berenang dengan mengikuti program-program unggulan MBK salah satunya adalah magang dan studi independent bersertifikat Ibu dan Bapak yang saya hormati saya yakin tidak ada pimpinan perguruan tinggi yang ingin mahasiswanya cuman sekedar lulus sekedar dapat gelar tanpa memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan untuk menjadi orang yang sukses saya yakin tidak ada satupun dari Ibu dan Bapak yang mau mahasiswanya tenggelam sebelum menggapai cita-citanya untuk itu saya benar-benar berharap Ibu dan Bapak tidak lagi berpikir dua kali untuk menerahkan MBKM di kampus Anda masing-masing khususnya untuk program MSCB saya tegaskan sekali lagi bahwa MSCB ini bukan program magang atau studi independen biasa mitra industri yang menjadi rekanan untuk MSCB adalah perusahaan dan organisasi kelas dunia yang sudah terjamin kredibilitas sehingga selama mengikuti program MBKM mahasiswa kita mendapatkan mentoring dari para ahli yang berpengalaman selain itu yang paling penting adalah peserta MBKM berhak mendapatkan hak kredit dari program yang diikutinya ID kegiatan gitu ya nah kemudian nanti ada juga tentang memulai kegiatannya apa aja proses belum onboardingnya Hai media selamat datang di AlphaMidi X Campus MBK pada proyek ini kami mengembangkan media pembelajaran berbasis digital untuk keperluan training dan pembelajaran di AlphaMidi Pada magang kali ini ada banyak banget ilmu dan pengalaman yang aku dapat mulai dari survei berinteraksi langsung dengan masyarakat mengetahui kondisi perekonomian masyarakat di masa pandemi hingga yang paling challenging adalah bagaimana sih solusi yang bisa kita berikan kepada mereka kesan-kesan aku sama magang disini tuh bener-bener keren banget dari semua dari timnya temen-temennya ofisnya juga keren banget dan satu kata buat MSIB sih terima kasih untuk udah membuka kesempatan buat kita semua bukan hanya bukan hanya mendapatkan insight dan pengalaman terkait perbankan saya juga mendapatkan ilmu terkait bagaimana BRI memberdayakan UMKM dan masyarakat desa terkait digitalisasi pada era saat ini basically kesan pertama saya itu so refreshing gitu kenapa so refreshing karena kalau kita lihat dari pengalaman ya pengalaman kerja basically ada beberapa hal yang satu yang saat ini saya mungkin sebelum-sebelumnya belum dapat nah dengan kemajuan zaman dan teknologi saat ini saya tuh jadi gagak teh ini mungkin momen yang sangat tepat untuk join tiket karena kita lagi lagi mau recovery kita lagi cover gap di product di tax finance and more importantly very very super important right people department karena orang itu adalah power number one semua orang yang ada di tiket diajak bareng-bareng itu bangun legis termasuk kalian yang di intern pembelajaran experiential jadi melihat tren bahwa mahasiswa bisa belajar dimana saja kapan saja dan dengan platform apapun undiksa berusaha memfasilitasi cara belajar mahasiswa generasi Z ini dan salah satunya adalah dengan memilih program magang dan studi independen bersertifikat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan dari masalahnya yang pertama itu adalah sistem monitoring dan kontrol suatu produksi berbahasa komentar seperti yang kita lihat dari gambar bahwa masih banyak industri yang menggunakan pengecekan secara mahasiswa Indonesia magang dan studi independen bersertifikat berkolaborasi dengan 400 perusahaan dan organisasi mitra silahkan kamu segera daftar di kampusmedeka dan canrecruit.go.id baik tadi kita sudah simak bersama video testimoni dari Kementerian Pristek seputar MSIB Tentunya kita lihat yang mitra-mitranya khususnya bukan sembarang mitra sudah ada beberapa perusahaan yang sudah kita bahkan kenal ketahui bersama-sama track recordnya yang ikut bergabung istilahnya dalam tanda kutip meramaikan program magang dan studi independen bersertifikat ini seperti itu juga tadi ada beberapa testimoni khususnya dari petinggi-petinggi perguruan tinggi tadi juga ada beberapa oke selanjutnya tanpa membuang waktu lebih lama lagi kita masuk ke sesi pemaparan sesi pemaparan materi atau sosialisasi seputar program ini apa sih magang dan studi independen ini kita bisa lebih tahu lebih lanjut nanti akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Familia Novita Simanjuntak SPMSI selaku koordinator keangkatan 5 ini serta nanti ada sharing pengalaman dari Saudari Laurentia dan juga Saudara Jordan mungkin saya izin ya Ibu Fam mungkin supaya ada juga detail waktu ya mungkin dari sesi ini sesi MSIB ini masing-masing Ibu Fam mungkin maksimal bisa memaparkan materi selama maksimal ya Bu itu 30 menit selanjutnya untuk Saudara Loren Saudari Lorenzia dan Saudara Jordan masing-masing itu 7 menit setelah sesinya Ibu Fam oke setelah itu kita masuk ke dalam setelah semua selesai pemaparan seputar MSIB dan sharing pengalaman yang selesai baru kita akan masuk ke sesi tanya-jawab baik mungkin tanpa membuang waktu lebih lama lagi waktu dan tempat dipersilakan Ibu Fam baik terima kasih Pak Diardo suara saya tertengar jelas terdengar dengan jelas Ibu Fam nanti saya minta butuh bantuan untuk sharing materi yang kemarin saya pernah share ya Pak oke baik baik shalom buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua kembali lagi bersama dengan saya koordinator MSIB angkatan kelima selamat datang kepada Bapak Ibu pimpinan fakultas dan program studi dan juga adik-adik mahasiswa yang luar biasa nih semangatnya ada sekitar 40 lebih tadi ya saya lihat pertama kali sebelum materi tampil di layar saya ingin sharing beberapa hasil pertemuan koordinator MSIB se-Indonesia bahwa sampai saat ini sampai angkatan keempat yang sedang berjalan UKI mengalami peningkatan jumlah peserta MSIB hanya saja ada yang menarik di angkatan keempat bahwa jumlah magang bersertifikat itu naik sangat signifikan dari sekitar 5 orang di angkatan 3 dan di angkatan keempat itu mencapai 12 orang yang magang bersertifikat dan ternyata setelah saya telusuri teman-teman mahasiswa lebih memilih magang ada vitamin yang berupa materi dari mitra yaitu berupa uang saku hanya saja adik-adik mahasiswa terkait dengan uang saku ini saya sebagai koordinator MSIB tidak berani menggaransi menjamin bahwa semua mitra akan memberi uang saku atau akan memberi uang saku tapi tidak dalam jumlah yang sama untuk setiap mitranya jadi adik-adik mahasiswa itu sebelum memilih mitra harus diiringi atau dilakukan bersama-sama di dalam doa jadi kalau bisa dibilang hoki juga enggak melainkan bisa dikatakan itu adalah rezeki atau bonus jadi yang namanya vitamin berupa uang saku itu hanyalah bonus kenapa begitu karena yang didapat dari magang dan studi independen bersertifikat itu ada banyak banget yang bahkan nilainya itu melebihi dari rupiah yang diterima apalagi hasil dari MSB ini sangat apa ya sangat adik-adik butuhkan nanti ketika adik-adik lulus dari program studi apalagi kalau adik-adik punya rencana ah saya enggak mau nganggur ah saya mau langsung kerja wah cocok banget tuh milihnya MSCB saya enggak menafikan yang kampus mengajar ya atau asisten mengajar mohon izin ini saya bagiannya adalah MSCB jadi mau enggak mau saya harus highlight yang MSCB keunggulan keunggulannya MSCB Pak Diardo ini materinya gimana nih belum naik belum naik layar nih oke ya sudah sedikit banyak tadi sudah kita simak di dalam video highlights kenapa magang independent bersertifikat ini dibuat oleh pemerintah dalam rangkaian merdeka belajar dan kampus merdeka next next mohon di next ini tadi sudah nah ini adalah kondisi saat ini bahwa banyak lulusan bukan banyak disini ada angka 5,86% lulusan perguruan tinggi masih menganggur bahkan kalaupun ada yang bekerja sejumlah 61% itu bekerjanya di lapangan pekerjaan informal kita semua bisa lihat apa saja lapangan pekerjaan informal bisa kita next supaya nanti saya ada fokus di bagian administrasi nah ini adalah inisiatif kemdikbud terkait dengan MBKM kita bisa lihat lingkaran kuning disitu ada magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat jadi yang membedakan dengan magang yang lain disini ada sertifikat dan sertifikatnya ini adalah konversi dari mata kuliah atau menjadi sertifikat kompetensi pendamping ijasa nanti yang adik-adik akan terima pada saat wisuda dan saya dengar SKPI ini menjadi salah satu indikator prestasi lulusan jadi bukan hanya IPK saja mudah-mudahan dalam wisuda terdekat hal ini sudah di implementasikan oleh UKI pada saat wisuda nanti jadi mahasiswa berprestasi tidak sekedar melalui IPK saja melainkan juga dari kegiatan mahasiswa yang berupa SKPI next siapa ini operator nah ini adalah tujuan dari magang dan sudut independen bersertifikat pada prinsipnya adalah mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri next ini secara umum apa itu yang dimaksud dengan SDM yang berkualitas tentu disini kualitasnya adalah siap kerja dan punya daya saing yang kuat berkualitas itu daya saing yang kuat artinya pengalaman kerja punya pengalaman kerja ini ada di mahasiswa dan saya lagi-lagi mengatakan gila dalam tanda kutip bahwa mahasiswa dalam magang atau studi independen itu mengerjakan proyek-proyek nyata dari perusahaan atau mitra yang sifatnya strategis ya jadi bukan sekedar semacam kami dosen-dosen di program studi itu proyek pembelajaran berbasis proyek itu efeknya tidak strategis untuk kemajuan UKI paling yang maksimum yang akreditasi nah kalau MSIB selain untuk akreditasi program studi juga bisa menambah kompetensi adik-adik mahasiswa ketika nanti sudah menjadi lulusan program studi dan yang berikutnya adalah peluang mendapat golden ticket nah ini golden ticket yang dimaksud adalah adik-adik sudah secara otomatis mendapat rekomendasi dari mitra misalnya aduh saya pengen banget dikerja di mitra ini setelah lulus nanti nah adik-adik itu sudah mendapat golden ticket keperusahaan yang adik-adik pernah lakukan selama magang atau studi independen dan yang keempat itu adalah mendapat bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman dan terakhir yang sampai saat ini program studi se-Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa terkait dengan nilai dan pengakuan SKS berikutnya Pak Operator terkait dengan program manfaat dan dampak ekonomi program di sini Kemdikbu sudah membuat materi yang luar biasa detail kita tidak melirik yang kiri kita melirik yang kanan bahwa waktu tunggu lulusan MSIB itu lebih tinggi dari rata-rata nasional dimana rata-rata nasional itu 4 bulan waktu tunggu lulusan yang bekerja alumni MSIB itu cuma 1,1 bulan dan saya yakin bisa lebih cepat dari 1,1 bulan ini kan karena rata-rata se-Indonesia lalu yang di bawahnya itu soal gaji pertama ya tentu adik-adik saya juga dulu sebagai fresh graduate punya cita-cita berapa gaji yang akan saya dapatkan kalau saya bekerja nah ini adalah rata-rata lagi-lagi rata-rata dan saya yakin pada faktanya bisa lebih dari 1,78 juta rupiah ya jadi rata-rata nasional itu sekitar ini X ini saya yakin ribu rupiah ya kita anggap aja lah begitu ini kelipatan gaji oh baik kelipatan gaji jadi gini adik-adik kalau misalnya UMR Jakarta itu adalah 3,7 maka alumni MSCB akan mendapat lebih dari 3,7 sementara yang non alumni MSCB 3,7 pun nggak nyampe misalnya seperti itu ya ini maksudnya nomor 2 soal gaji pertama berikutnya Pak Operator ini terkait dengan dampak program bagi mahasiswa MSCB ini berdasarkan survei ya adik-adik mahasiswa bahwa ada 75,9% mahasiswa menyatakan puas dan sangat puas dan 69,4% mahasiswa mengatakan mendapat konversi sebesar 20 SKS selebihnya berada di rentang 10 sampai 20 SKS dan ini adalah bukti bahwa semua program studi di Indonesia mengalami dinamika yang sama tidak 100% mahasiswa ternyata difasilitasi mendapat konversi SKS mencapai 20 SKS dan berikut adalah tadi disampaikan ada 400 mitra MSCB yang sudah berstandar internasional artinya setiap mitra dimana nanti adik-adik bekerja sebagai magang dan student independen pastilah itu kualitasnya bukan sekedar tingkat lokal atau provinsi melainkan sudah tingkat internasional berikutnya nah ini yang ingin saya sampaikan yang pengen saya spotlight bahwa di MSCB 5 ini ada perbedaan yang sangat signifikan di MSCB 4 mahasiswa tidak tidak dapat melamar sebelum menyelesaikan pengumpulan SR dan SPTJM SR ini adalah surat rekomendasi nah di MSCB 5 itu ada tambahan aduh mohon maaf sebentar ada teknis yang terakhir itu yang nomor 3 terdapat fitur simpan dokumen mahasiswa dapat mereview ya mereview dan merevisi dokumen yang diunggah sebelum submit jadi adik-adik mahasiswa itu jangan buru-buru submit review dulu dan revisi jika ada komponen yang kurang beberapa mahasiswa yang mau melamar MSCB yang menghubungi saya sudah saya berikan link dokumen surat rekomendasi dan surat pertanggung jawaban mutlak bukan hanya mahasiswa yang mau melamar MSCB tapi ada juga beberapa tata usaha fakultas yang menghubungi saya juga saya kirimkan link ini karena di dalam poin-poinnya SPTJM itu ada poin-poin yang harus adik-adik mahasiswa patuhi dan taati jadi satu poin tidak ditaati maka semuanya gugur dan adik-adik mahasiswa wajib mengembalikan dana yang telah dibayarkan pemerintah untuk adik-adik melakukan MSCB ya jadi tolong adik-adik nanti ketika melamar coba dicek apakah surat rekomendasi sudah cocok atau SPTJM sudah lengkap tanda tangan pimpinan tidak boleh ditempel kalau misalnya elektronik dia harus benar-benar apa ya asli elektronik kalau saya di fakultas keguruan dari imbu pendidikan itu elektroniknya kami sedang berupa kiris apa sih namanya ya kayak barcode gitu barcode tanda tangan yang di dalamnya ada tanda tangan dan stempel itu diizinkan oleh MSCB pusat bisa juga berupa tanda tangan yang tanpa barcode tapi tidak ditempel kan suka kita tuh suka ngecut dari dokumen lama terus kita paste di dokumen dokumen baru itu akan ketahuan walaupun dipdfkan dan itu otomatis gugur jadi adik-adik jadi adik-adik untuk administrasi ini untuk diangkatan NIMA cukup ketat karena memang pembiayaan uang saku adik-adik atau misalnya pembiayaan untuk mitra yang adik-adik menjadi apa ya lokasi adik-adik yang TMSCB itu dibayar oleh Kemen KU atau LPDP dan LPDP ini syaratnya sangat ketat kami koordinator juga diperketat juga untuk laporan jadi tidak sulit adik-adik tidak sulit yang dibutuhkan hanya teliti dan cermat dan tentu kualitas ini juga kita harus miliki ya sebagai modal kita nanti bermagang dan bersudu independen di mitra berikutnya terkait dengan kuota lamaran kalau ada yang pernah ikut sosialisasi MSCB4 saya mengatakan silahkan mahasiswa melamar sebanyak-banyaknya mitra ternyata itu tuh sudah tidak direkomendasikan lagi disini dibatasi menjadi 22 padahal di rapat koordinasi kami koordinator se-Indonesia itu sebenarnya dimaksimalkan 10 mitra nah terkait dengan pemilihan mitra ini adik-adik mahasiswa mohonlah berdiskusi dengan dosen Pikema dan Kaprodi kalau memang adik-adik merasa kesulitan menghubungi Kaprodi atau dosen Pikema permudahlah pekerjaan para dosen Pikema kita dan para Kaprodi dengan cara apa betul-betul dicari mitra yang sejalan dengan capaian lulusan Prodi tahu tahu dari mana bu capaian lulusan Prodi boleh diminta dari Kaprodi untuk kurikulum boleh juga diminta dari dosen Pikema rancangan mata kuliah yang dikeluarkan setiap semesternya jadi kita tahu mata kuliah apa saja dan boleh diminta RPS-nya juga jadi adik-adik bisa melihat di RPS itu ada yang namanya capaian mata kuliah ya dicapaian mata kuliah itulah disandingkan dengan jobdesk yang ditawarkan oleh mitra ini kejadian ini di program studi saya untungan saya Kaprodi mereka semangat mahasiswa semangat memilih mitranya wah keren mitranya ada juga kata-kata yang sama dengan capaian mata kuliah namun setelah dilihat lebih dalam ternyata sulit alhasil yang tadinya dikonversi bisa mencapai 16 SKS finalinya hanya bisa dikonversi 6-10 SKS yang capek adalah adik-adik sendiri nanti kenapa? karena harus paralel dengan kuliah reguler walaupun secara online itu tidak mudah jadi adik-adik juga ingat selama MSIB ini MSIB nanti kalau adik-adik sudah lulus dan saya yakin di semua BKP MBKM termasuk kampus mengajar diizinkan ikut kuliah reguler hanya secara online tidak secara on-site jadi mohon nanti adik-adik mengingatkan kepada dosen PKMA dan Bapak Ibu Kaprudinya ya kenapa tidak boleh on-site karena memang beban dari MBKM itu sudah bisa dikatakan lebih ekstra dari perkulian reguler sehingga adik-adik harus fokus kepada MSIB bukan berarti yang kuliah reguler tidak penting tetap sama-sama penting tapi soal prioritas kita harus prioritas kepada MBKM atau MSIB kenapa karena ada uang yang dibayarkan oleh pemerintah untuk adik-adik melakukan MSIB atau MBKM yang lain jadi itu landasan kenapa harus fokus di MBKM yang berikutnya adalah supaya adik-adik maksimal mendapat bonus-bonus non-materi dari MSIB karena kan MSIB yang adik-adik lakukan itu nanti akan dijelaskan di dalam akreditasi akreditasi Prodi makanya adik-adik kalau Kak Prodi meminta saya mau ketemuan mau diskusi langsung siap siap Pak kenapa karena Kak Prodi juga bertanggung jawab terhadap MSIB yang adik-adik lakukan di Mitra yang berikutnya soal proses seleksi nah kalau proses seleksi di angkatan sebelumnya itu secara paralel kalau MSIB 5 enggak nah ini lagi nih adik-adik harus belajar yang namanya tes kebenekaan udah ada kok di internet contoh-contoh tes kebenekaan dan ini terjadi di semua BKP baik PMM PMM itu pertukaran mahasiswa kampus mengajar apa lagi ya pejuang muda dan semua BKPM BKM yang lain nah hanya saja ya adik-adik yang lolos itu adalah yang punya skor 100% ya jadi tolong adik-adik mulai dari sekarang dilirik-lirik lah contoh-contoh soal tes kebenekaan harusnya sih enggak enggak susah tapi kalau kita melakukan tes pada saat kita panik atau tidak sehat jadi susah berikutnya adalah proses verifikasi dan validasi berkas nah kalau ini tidak ada yang berbeda masih sama seperti angkatan sebelumnya template jadi verifikasi itu kalau sudah sesuai template yang ada di link dokumen baik yang saya share maupun yang di share oleh MBKM kalau sudah sesuai harusnya sudah valid dan terverifikasi berikutnya Pak Operator mohon bantuan ini adalah timeline ini bisa dilihat di lamannya MBKM jadi kalau adik-adik nanti sudah buka akun MBKM masing-masing ini wajib ya enggak boleh dosen yang melakukan harus adik-adik secara mandiri melakukan buat akun MBKM sendiri dan akan keluar timeline seperti ini berikutnya Pak Operator ini adalah jalur pelaksanaan sosialisnya MSB 5 di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ada yang mengundang panitia pusat MSCB pusat hanya saja memang ketika mengundang panitia pusat panitia pusat akan membuat waiting list karena ini siapa duluan maka dialah yang akan mendapat pelayanan lebih dahulu dan saya melihat Uki ingin bergerak lebih cepat sehingga yang dilibatkan adalah koordinator MSCB sebelumnya kalaupun misalnya nanti ke depan MBKM mau melibatkan panitia pusat MSCB seperti inilah jalurnya bapak-bapak yang ada di MBKM Uki berikutnya next Pak Operator nah ini tes mengikuti program MSCB ini apa ini talenta unggul sebenarnya saat ini sedang berjalan yang namanya sosialisasi bersama mitra MSCB kenapa sosialisasi ini penting bagi adik-adik mahasiswa tadi mempermudah adik-adik menemukan mitra yang tepat sesuai dengan capaian lulusan pro di adik-adik tapi jangan khawatir kalaupun misalnya tidak bisa ikut sosialisasi secara Zoom ada di Youtube selalu ada di Youtube Panitia Pusat MSCB selalu mempostingnya di Youtube bahwa itu ada tiga berbasis proyek terus berbasis juga karir profesional dan imersif dan berdampak ini tadi imersif dan berdampak sertifikat yang adik-adik terima dari MSCB itu bukan sekedar SKPI di UGI tetapi juga tadi golden ticket adik-adik yang menjamin bahwa adik-adik sebagai alumni MSCB sudah punya talenta tadi talentanya apa siap kerja dan siap bersaing next power operator ini memperkuat talenta digital jadi student independent jadi gini adik-adik ada yang ah saya pengen magang aja nih karena ada wang sakunya no no tidak seperti itu konsepnya di student independent bersertifikat juga punya keunggulan yang tidak diterima ketika kita magang magang itu banyak itu langsung tadi ada di video highlights mengatakan mereka langsung terjun lapangan benar-benar berenang di samudera nah kalau student independent sama-sama berenang di samudera tetapi dalam konsep yang berbeda atau praktek yang berbeda di student student independent bersertifikat adik-adik belajar secara online tetapi digital nah semacam membuat platform platform apa ya platform satu 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 produk tertentu dan itu tidak mungkin didapat di program studi jika program studinya bukan berbasis digital kalaupun misalnya ada pembelajaran berbasis digital ya hanya untuk topik-topik pelajaran tertentu nah kalau di student independent bersertifikat produk-produk yang adik-adik kerjakan itu produk-produk yang siap launching jadi nanti adik-adik pasti punya kebanggaan atau kepuasan batin tersendiri wah ini kan pekerjaan saya nih waktu student independent bersertifikat nah itu ya kalau magang itu tentu ada lagi lain beda ya kepuasan batinnya berbeda lagi nah kalau student independent ini saya juga pernah mengalami ya kalau pekerjaan saya itu launching oleh satu mitra wala kerja keras saya selama ini terbayarkan sudah walaupun materi uangnya yang diterima ya sebegitu sebegitulah at least saya membuktikan bahwa hasil kerja saya itu punya nilai komersil yang tinggi sehingga layak digunakan oleh mitra kita mitra di mana adik-adik berstudio independen bersertifikat disini ada empat topik teknologi sosial budaya tenaga kerja dan lingkungan ini adalah isu-isu yang terkait dengan SDGs karena mengingat dunia itu 2035 sampai 2040 itu berlomba-lomba untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan berbasis digital ini gak gampang adik-adik makanya saya bukan kadang masih sampai saat ini masih iri banget sama mahasiswa zaman now kamu saya suka tanya ini sama mahasiswa kamu apa yang dilakukan selama SDGs buat platform bu susah wah keren ya seumur kamu saya tuh gak bisa melakukan itu karena gak punya kesempatan kesempatan ya adik-adik ya dan kesempatan ini datangnya cuman sekali itu prinsip saya jadi kalau ada kesempatan ambil kalau misalnya ada kesulitan yang menghalangi coba dicari jalan keluarnya pasti ada semua masalah pasti ada jalan keluarnya tidak mungkin tidak berikutnya ini soal prinsip dan struktur pembelajaran MSIB nanti materi ini bisa dibagi ya bapak-bapak yang ada di MBK MUKI tolong nanti dibagi ke mahasiswa atau kepada para kaprodi dan pimpinan fakultas apa sih yang dilakukan selama pembelajaran MSIB ini ada banyak kalau saya baca satu-satu nanti bisa sampainya lebih dari 30 menit yang saya ingin highlight adalah satu SKS itu 170 menit kalau kita di kampus satu SKS itu 50 menit sementara di MSIB 170 menit itu apa ada tambahan 120 menit atau dua jamnya terstruktur dan praktek per minggu durasinya 16 sampai 24 minggu berarti 4 bulan dengan total 900 jam sehingga MSIB ini layak mendapat konversi 20 SKS ini maksimum boleh lebih rendah boleh tapi janganlah terlalu rendah saya aja merasa berdosa hanya bisa mengkonversi 6 SKS kami koordinator perguruan tinggi itu suka miris aduh kenapa ya kok cuma 6 SKS gitu loh itu sayang sekali lalu yang ketiga didampingi oleh dedicated mentor ini dari mitra nah saya akhirnya tahu kenapa laporan mahasiswa banyak yang belum diverifikasi karena memang mentor-mentornya ini tidak dibayar lagi oleh pemerintah jadi adik-adik mahasiswa nanti ketika ada logbooknya atau laporan harian dan mingguannya belum diverifikasi oleh mentor mohon didekati mentornya atau diingatkan secara berkala di remind Pak atau Bu atau Kak atau Bang tolongnya laporan saya diverifikasi karena koordinator perguruan tinggi meminta saya untuk menindaklanjuti ya jadi nanti adik-adik nih kenapa tadi di awal saya katakan melamar MSIB harus berdoa tadi supaya dapat rejeki mitra yang bayar uang sakunya ya maksimum kedua kalau yang apa nilai-nilai keunggulan pengalaman dan skill itu umumnya rata di semua mitra capaiannya sama capaiannya sama yang saya bilang rejeki itu tadi uang saku untuk magang sama di studi independen itu mentornya mentornya sangat inspired membuat kamu menjadi semakin semangat ya kan itu kan nggak bisa dinilai dengan rupiah yang ini yang terakhir adalah mentornya itu mau apa ya care ya care lebih minimal verifikasi laporanmu harian tapi dengan catatan kalau kalian buat laporan hariannya ditumpuk satu minggu kemudian jangan harap saya juga nggak setuju sebagai koordinator namanya laporan harian ya harian dibuatnya bukan mingguan kalau mingguan itu adalah laporan mingguan banyak nih mahasiswa nih kemarin ada laporan dari mitra mahasiswanya bu yang buat laporan harian jadi mingguan ya kan kami mentor nggak ada waktu untuk ngecek sebegitu banyak laporan harian ya jadi adik-adik mahasiswa ya tolong yang namanya laporan harian ya harian laporan mingguan ya mingguan jangan jadi dua mingguan berikutnya Pak Operator ini adalah syarat pendaftaran mahasiswa tidak ada syarat dari akreditasi kalau di sebelumnya di angkatan dua yang pertama kali itu akreditasi prodi menjadi syarat tapi sekarang tidak ada dan tampaknya di BKP lain juga tidak ada hanya jumlah semester jadi kalau untuk sarjana itu minimal semester empat melamar ya minimal semester empat melamar karena yang diterima MSIB adalah semester lima sehingga melamarnya semester empat sementara yang fokasi semester dua karena yang berlakunya dia di semester tiga dan ada tanda tangan orang tua boleh wali bu enggak boleh harus orang tua karena wali apalagi anak mahasiswa yang tinggal di asrama kalau terjadi apa apa yang bertanggung jawab bukan kepala asrama kan pasti orang tua bagaimana bu kalau orang tua sudah tidak ada ya barulah wali dan wali itu bukan kepala asrama ya adik-adik tapi keluarga kandung yang bertanggung jawab terhadap adik-adik yang sisanya itu bisalah kita penuhi tidak terlalu sulit berikutnya ini adalah alur pendaftaran secara umum ini tidak sulit yang penting ketika adik-adik sudah submit setelah yakin bahwa templatenya sudah beres isinya sudah cocok ya kan submit harus dicek terus tuh akun tuh akun MBKM ceknya buat apa bu melihat link itu survei kebinekaan dan nanti seleksi mitra lolos gak lolos gak itu kami saya juga punya pengalaman waktu jadi dosen melamar jadi dosen pemimpin lapangan ya pada akhirnya gak lolos pasti saya yakin kebinekaan saya gak 100% ya ingat kompetitor adik-adik adalah se-Indonesia jadi survei kebinekaan yang diterima adalah yang poinnya 100% ya jadi harus di cek rutin nah berikutnya Pak Operator berikutnya apakah sudah habis ini pengisian apa seluruh rekomendasi ya ikuti saja template-nya sudah di share di link chat tidak ada poin ditambah dikurangin tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang diakui pimpinan perguruan tinggi adalah kelas dekan wakil rektor dan rektor ya Kaprodi tidak-tidak bisa dulu sempat Kaprodi bisa pas zaman pandemi tapi sekarang itu harus sekelas minimal dekan wakil dekan pun tidak bisa harus dekan lalu pengisian angkatan dan tahunnya nah ini jadi kalau ada adik-adik mahasiswa yang sudah pernah ikut jadi MSIB ini tidak ada ketentuan kalau di BKP lain ada ketentuan kalau sudah ikut kampus mengajar tahun semester ini maka semester depan tidak boleh ikut kampus mengajar tapi kalau MSIB boleh ingat kita mahasiswa punya dua jatah dua semester di luar prodi dan jatah satu semester di dalam perguruan tinggi jadi di luar prodi tapi di dalam perguruan tinggi dua semester di luar prodi dan di luar perguruan tinggi nah MSIB kalau adik-adik bu saya dulu pernah ikut studi independen saya mau ikut magang boleh gak? boleh boleh ya saya dulu ikut magang saya pengen studi independen boleh gitu ya adik-adik jadi kalau udah punya pengalaman studi independen mau ikut magang di semester ini boleh selama masih dalam rentang tadi jatah dua semester tadi kalau sudah lewat dua semester itu akan kedetek adik-adik kedetek di lamannya oh kamu sudah mengikuti MBKM lebih dari dua semester jadi kalau mau bohong gak bisa sudah kedetek berikutnya favoritor panduan pengisian SPTJM ikutin saja jadi kalian sebagai calon peserta harus meneritangani di atas materai asli atau imaterai jadi imaterai ternyata masih valid ya di adik kalau misalnya mau yang secara elektronik status biasiswa nah soal status biasiswa kalau adik-adik mendapat biasiswa wajib diisi tapi kalau adik-adik mahasiswa tidak mendapat biasiswa dari manapun maka poin soal biasiswa boleh dihapus nih tolong diingat boleh dihapus atau dicoret poin itu tentang biasiswa kalau memang bukan biasiswa yang terakhir pastikan pengisian angkatan dan tahunnya jangan sampai salah salah koma saja tidak lolos apalagi salah angkatan ini adalah link-link dokumen berikutnya terakhir ini adalah apa ini ketentuan teknis oke adik-adik bisa melihat jobdesk dari mitra MSIB itu bisa dari link MSIB bisa juga dari YouTube jadi YouTube apa yang dicari pengalaman MSIB di mitra ini ya kan terus dimana lagi coba next operator oke ada juga di media sosial MSIB jadi MSIB ini punya media sosial yang isi atau kontennya itu selalu terupdate terakhir pasti terakhir nih ada lagi udah habis sudah habis berarti adik-adik mahasiswa yang sudah bulat untuk ber MSIB di semester depan nanti selamat berproses meraih sukses ya terima kasih Pak Diardo saya kembalikan kepada moderator atau MC terima kasih Ibu Fahm atas pemaparan yang luar biasa Ibu Fahm ini luar biasa semangat dari koordinator dari angkatan berapa ibu dari 3 ya dari 3 sampai sekarang 3 sampai 5 3 apa 2 ya dok oh dari 2 ya bahkan dari 2 mungkin sampai sekarang kalau mau aparkan seputar MSIB selalu menyala-nyala ibu ini mumpuk ada Bapak Ibu Kaprodi yang hadir atau pimpinan fakultas kalau ada dosen yang mau menjadi koordinator MSIB berikutnya boleh lah ditawarin dok oh iya boleh siap Bapak Ibu kalau Ibu boleh kalau kalau apa kalau berkenan ya Bu ya kalau berkenan oh iya oh iya mohon izin ya Pak Derto sebagai MC atau moderator mudah-mudahan masih ada Bapak Ibu pimpinan program studi atau fakultas bahwa MSIB Bapak Ibu direkomendasikan kalau saya sih bilang disarankan ya mempunyai dosen pembimbing internal MBKM jadi dosen pembimbing internal ini monggo diatur mau per BKP atau mau untuk semua mahasiswa yang MBKM kalau kami kalau saya di Prodi itu dosen Pikema yang menjadi dosen pembimbing MSIB atau kampus mengajar mahasiswa-mahasiswa MBKM jadi silahkan Bapak Ibu pimpinan meramu seperti apa yang paling cocok dengan kondisi program studinya karena apa karena anak-anak ini membutuhkan penguatan sih sebenarnya saya yakin mereka mengalami kesulitan dan kalau mereka cerita ke koordinator itu saya yakin mereka sungkan sehingga pasti mereka lebih terbuka kepada dosen PKM atau dosen pembimbing internal Prodi kenapa harus seperti itu karena saya sebagai koordinator seringkali tidak tahu apa kesulitan yang sebenarnya mereka selalu menjawab tidak apa-apa ini salah satunya Lorenzia dan Jordan selalu menjawab tidak ada masalah tidak mungkin tidak ada masalah dan itu saya yakin hanya bisa dibuka oleh dosen PKM atau dosen atau Pak Prodi sendiri atau bahkan dosen pembimbing internal Prodi demikian Diardo terima kasih baik terima kasih Bu Far dan juga saran yang terakhir kita sudah mendengar dari Bu Far seputar mungkin awalnya tujuan MSIB ini ada serta tadi sudah dipaparkan juga pengalaman benefit-benefit yang mungkin akan didapatkan oleh rekan-rekan mahasiswa jika mengikuti program MSIB ini salah satunya adalah tentunya bagi yang belum pernah mendapatkan pengalaman kerja akan mendapatkan pengalaman kerja serta saat di lapangan nanti berkesempatan untuk menyelesaikan proyek nyata serta kedepannya benefit-nya itu mungkin mendapatkan golden ticket ya Bu karena jika kinerjanya baik pasti akan dilirik dan ditunggu bahkan kapan lulusnya ditanyain terus supaya nanti bisa langsung direkrut seperti itu serta yang selanjutnya adalah mendapat bimbingan dari mentor profesional ini mungkin lebih kepada studi dependen yang akan membimbing kalian itu mentor profesional yang ditunjuk langsung oleh perusahaan atau mitranya serta yang terakhir tentunya ada konversi SKS seperti itu serta tadi juga dipaparkan seputar syarat-syarat administrasi yang harus kalian lakukan yang kalau mungkin kita kalian mungkin ada miss atau nggak bisa ingat semuanya nanti tadi sudah dibagikan oleh Pak Rafi juga di chat materinya seperti itu serta ada tadi panduan pengisian SPTJM dan surat rekomendasi oke selanjut kita tadi sudah sharing seputar materi sosialisasi materi MSIB sekarang ke sharing pengalaman kepada pelakunya tanda kutip seperti itu yang sudah lebih dulu mencicipi MSIB itu kepada saudari Laurentia halo saudari halo Laurentia terdengar baik selanjutnya Laurentia yang akan istilahnya sharing-sharing pengalamannya seputar mengikuti kegiatan MSIB 4 MSIB 3 MSIB 3 3 dan 4 seperti itu setelah itu baru saudara Jordan mungkin Laurentia waktu dan tempat dipersilakan boleh saya izin share screen dalam waktu 7 menit kira-kira apakah sudah terlihat sudah baik selamat siang bapak ibu dan teman-teman semuanya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini perkenalkan saya Loren Scheverstein setiawan bisa dipanggil Lauren saya dari pendidikan matematika angkatan 2020 pada kesempatan saya ini saya akan sharing terkait dengan kegiatan MSIB dan kebetulan di sini saya alumni MSIB di BATS 3 dimana saya magang di sekretaria jenderal DPR RI di unit pusat penelitian sebagai pengumpul dan pengolah data untuk pengumpul dan pengolah data ini adalah posisi saya selama magang BDPR untuk lingkup pekerjaannya sendiri itu ada 6 yang pertama ada kuliah umum kemudian ada audiensi ketiga ada observasi keempat ada magang kelima simulasi dan yang keenam evaluasi di sini saya fokus untuk poin yang keempat kelima dan enam untuk magangnya sendiri di unit pusat penelitian itu banyak sekali jobdex yang diberikan oleh mentor salah satunya itu membuat infografis dimana materi dari infografis ini adalah materi hasil penelitian dari para analis legislatif yang ada di pusat penelitian untuk hasil infografis ini karena ada beberapa infografis jadi mahasis pemangang itu dibagi dalam bentuk kelompok kemudian hasilnya di upload di website pusat penelitian kemudian yang kedua itu saya juga mengikuti rapat kemudian juga membuat naturlensi dan ada pun menganalisis undang-undang penyiaran saat itu saya menganalisis undang-undang penyiaran di negara Turki bersama dengan teman saya kemudian saya juga membuat jurnal penelitian untuk jurnal penelitian ini bersama dengan dua teman saya dari UNER dan juga dari UNTIRTA mungkin saat itu saya masih semester lima dan belum mendapatkan materi metodologi penelitian karena itu saya mendapatkan banyak pengetahuan dari teman-teman magang yang ada di semester tujuh gitu kemudian saya juga ada menginput dan menganalisis hasil kuesioner dimana saat itu mentor sedang melakukan survei terkait dengan persepsi masyarakat terhadap DPR di Makassar dan disitu kami mahasiswa magang diminta untuk melakukan input hasil survei dan menganalisis hasil survei tersebut selanjutnya masuk ke nomor lima yaitu simulasi untuk simulasi ini merupakan salah satu kegiatan wajib yang memang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa magang simulasi ini itu kami seluruh mahasiswa magang melakukan rapat seperti rapat yang biasanya kita lihat baik itu di youtube di tv ataupun di berita-berita nah disitu saya benar-benar merasa kayak gak terbayangkan saya bisa duduk di kursi yang biasanya saya hanya lihat di televisi gitu kemudian yang ke enam itu anda evaluasi evaluasi ini kami mahasiswa magang mengerjakan tes akademik berupa pertanyaan-pertanyaan seputar DPR seperti itu lanjut ini merupakan beberapa hasil infografis yang saya dan beberapa teman saya buat pada saat magang kemudian ini juga ada jurnal penelitian yang kami buat bersama teman saya di UNED dan juga di UNTIRTA untuk selanjutnya ini adalah gambar simulasi persidangan yang saya jalani pada saat agen magang selanjutnya puji Tuhannya di batch 4 ini saya lolos kembali untuk mengikuti program MSIB tapi di MSIB batch 4 ini saya lebih fokus kepada perusahaan yang selinian dengan prodis saya yaitu pendidikan karena mungkin di batch 4 di batch 3 kemarin saya masih bingung masih takut masih gak tahu ini harus ambil perusahaan yang mana gitu tetapi di batch 4 ini saya lebih mengetahui sudah ada pengalaman sudah mendapatkan banyak informasi jadi di batch 4 ini saya lebih mengetahui dan mendapat banyak informasi untuk bisa lebih fokus dalam memilih perusahaan yang saya ingini nah di batch 4 ini saya lolos di perusahaan namanya PT Pintar Pemenang Asia saya berada di learning department sebagai learning intern anda pun pekerjaan yang saya lakukan selama manggang ini dan sampai hari ini juga masih manggang di kantor itu ada develop degree content dimana saya mendevelop content untuk perkuliahan mahasiswa kemudian yang kedua itu ada kurasi kurasi prakerja jadi kurasi ini itu untuk kurasi ini itu dari lembaga pelatihan untuk prakerja contohnya kayak cakap mungkin teman-teman pernah mendengar ataupun melihat cakap tempo kemudian ada juga skill ID ataupun juga karirmu nah disitu mereka mengirimkan beberapa file seperti RPP PT seperti RPP atau profil tenaga pelati untuk di input ke dalam prakerja nah disitu saya dan teman-teman manggang disini bertugas untuk mengecek untuk mereview apakah file-file itu sudah sesuai atau belum atau mungkin ada file yang sekiranya dianggap tidak dapat dilanjutkan maka kita berikan lagi kepada lembaga pelatihan untuk direvisi kemudian yang ketingga yang ketingga itu mengerjakan LMS jadi LMS ini adalah hal yang wajib kami lakukan tetapi di setiap divisi itu berbeda-beda karena saya ada di learning internet itu ada lima yang harus saya kerjakan hingga akhir manggang nanti gitu mungkin itu jurnalik yang saya kerjakan dari batch 3 dan juga batch 4 selanjutnya masuk ke tips and trick mungkin tips and trick dari saya itu ada 3B 3B ini yang pertama itu kita berdoa kemudian yang kedua itu adalah berusaha yang ketiga itu bersabar jadi kalau kita berdoa terlebih dahulu tentu apa yang kita mau itu lebih mudah yang kedua kita berusaha kenapa berusaha yang kedua karena kadang meski kita berusaha tapi tidak dilakukan dengan di dalam doa itu sia-sia terus yang ketiga itu bersabar karena memang tidak semua yang kita ingin itu bisa kita dapatkan jadi ketika kita sudah bersabar kita balik lagi ke poin B1 yaitu berdoa lagi kemudian untuk tips and trick yang kedua itu aktif berdiskusi dengan dosen pembiming atau dosen PKMA karena untuk mempermudahkan kita dalam konversi SKS seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Familia selanjutnya itu banyak membaca atau mencari informasi baik itu dari internet telegram atau media sosial yang lainnya jadi jangan hanya mengambil informasi secara mentah tapi kita harus mengulik lebih dalam terkait informasi tersebut apakah valid atau tidak kemudian yang keempat itu ketika kalian melaman di perusahaan kemudian kalian lolos pada tab selanjutnya banyak-banyaklah cari informasi terkait perusahaan tersebut karena pada satu wawancara itu wawancara tentu akan banyak bertanya terkait perusahaan yang kalian lama jadi karena sebelumnya saya pernah wawancaran dan tidak mencari tahu terkait perusahaan walaupun memang saya lolos tapi disini saya mau kalian benar-benar mencari tahu tentang perusahaan untuk mempermudah kalian dalam lolos di perusahaan tersebut mungkin sekian dari saya apakah sudah 7 menit oke sudah pas terima kasih pak pakai stop post ya pas banget terima kasih saudari Laurencia sudah mau berbagi pengalamannya tadi MSIB 3 dan MSIB 4 menarik sekali tadi justru aku yang like-nya apa ya secara tidak langsung mungkin mendapat manfaat dari rekan-rekan MSIB yang lain ya misalkan tadi kalau nggak salah denger pas kamu belum dapat matkul metodologi penelitian iya betul tapi kemudian ada yang sudah semester yang setingkat lebih di atas kamu terus mau mengajarkan jadi setelah mungkin kamu masuk ke yang di uki ini jadi lebih wah ini mah udah lebih tahu dulu nih saya udah lebih paham lebih dulu paham gitu kan ya jadi lebih gampang pas pas beneran ngambilnya tuh lebih oke deh tadi juga menarik ada membuat infografis ya terus membuat jurnal penelitian disuruh terus ada sidang simulasi ya simulasi sidang itu luar biasa seperti itu lebih sedikitnya yang bisa tergambar di DPR itu gimana terus ada beberapa tips juga yang mungkin harusnya teman-teman high click juga ya tadi ada 3B berdoa berusaha bersabar itu bisa diterapkan serta untuk teknisnya aktif berkomunikasi dengan dosen rajin membaca dan khususnya setelah sudah diterima dan interview baca-bacalah latar belakang mitra kalian seperti apa seperti itu karena benar-benar walaupun ini dalam lingkup akademis tapi perlakukan nanti sesuai gimana sih kalau beneran istilahnya saya sudah terjun waktunya nyari pekerjaan kayak gitu salah satunya dengan membaca latar belakang mitra seperti itu oke terima kasih sekali lagi Laurencia selanjutnya kita ke saudara saudara Jordan halo Jordan halo pak oke Jordan boleh mungkin selanjutnya men-sharingkan apa yang dilakukan dan apa yang didapat saat melakukan MSIB 3 juga ya iya betul pak waktu dan tempat dipersilakan Jordan baik pak di-sharing sebelumnya baik selama siang semuanya pernah saya Jordan dari prodi pendidikan bahasa inggris dan saya alumni MSIB Bajtiga di Synthesis Academy untuk program ini sendiri adalah Activical Intelligence for Gen Z Job Seekers dan saya akan menjelaskan singkat mengenai Synthesis Academy jadi Synthesis Academy adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan di bawah pertarungan PT Sintetis Kommunikasi Indonesia yang menghadirkan pembelajaran di bidang kecerdasan buatan AI secara menarik efektif terkini untuk memperlengkapi para pencari kerja Gen Z dengan keterampilan abad 21 serta untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja industri 4.0 dengan dukungan tim kurikulum dan tenaga pengajar yang profesional selanjutnya ini jadwal kelas saya selama mengikuti program MSCB di Synthesis jadi dari hari Senin sampai Jumat itu terbagi jadi dua kelas yang pertama kelas pagi itu ada sesi diskusi bersama pos jadi pembelajarannya itu kita dari jam 8 sampai 11.30 lalu nanti akan ada istirahat 30 menit sampai jam 11 lalu dilanjutkan di sesi siang untuk self-learning nah biasanya self-learning ini kita mendapatkan tugas yang materinya berasal dari kelas pagi untuk minimal kehadiran total dari program ini kita harus hadir 85% dan toleransi keterlambatannya itu cuma 30 menit dari awal mulai kelas lalu ini ada LOA surat penerimaan jadi terhitung saya mulai masuk dari tanggal 18 Agustus sampai 31 Desember 2022 itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 dengan total setelah mengikuti program ini selama 4 bulan itu berkisar sekitar 900 jam nah lalu apa saja sih yang saya pelajarin di Sintesis Akademi ini mungkin saya tidak akan menjelaskannya secara rinci namun saya akan jelaskan secara singkat saja yang pertama itu ada Introduction to AI di dalamnya ada Logika dan Konsep Teknologi AI dan Siklus Proyek AI untuk di Logika dan Konsep Teknologi AI ini kita belajar mengenai apa itu Artificial Intelligence Machine Learning lalu belajar mengenai Struktur dan Instructor Data ada Matematika juga untuk AI terus AI Ethics Bias dan Future of AI lalu untuk Siklus Proyek AI ini kita belajar mengenai bagaimana cara membuat produk AI dari kita mengenalisa masalah pengumpulan data eksplorasi data modeling evaluasi sampai pada tahap akhir deployment lalu ada pemprograman Python kita belajar mengenai apa itu Python terus tipe data lalu ada management virtual environment lalu kita juga belajar mengenai database management using STL lalu di metode penelitian AI sendiri kita belajar mengenai Intramation Learning mengenai apa itu Machine Learning terus Supervised Learning dari Linear Regression Non-Linear lalu ada klasifikasi dengan KNN lalu selanjutnya kita masuk ke domain itu ada tiga domain di AI sendiri ada Data Science Natural Language Processing dan Computer Vision selanjutnya kita juga belajar mengenai teknikal bagaimana kita deployment dari tiga domain tersebut agar bisa menjadi sebuah produk yang jadi lalu selanjutnya kita juga belajar mengenai corporate life dan entrepreneurship skill kita belajar mengenai raw mindset bagaimana cara time management dan goal setting untuk di akhir proyek dari MSCB ini kita diwajibkan untuk membuat salah satu proyek dari tiga domain Data Science Natural Language Processing dan Computer Vision berikut adalah contoh proyek yang saya kerjakan jadi kami membuat sebuah NLP NLP itu ada chatbot jadi proyek yang kami kerjakan ini adalah proyek chatbot mengenai Nutribot jadi Nutribot ini adalah sebuah chatbot yang membantu user untuk bagaimana cara hidup sehat dengan memilah makanan yang tepat dan takkan gizi yang baik ikut adalah foto-fotonya ini adalah sertifikat yang didapat oleh saya setelah menyelesaikan program bisa dilihat di sebelah kiri ada dari nama terus nomor sertifikat sebelah kanannya ada capaian pembelajaran program dari 6 poin ada logika siklus proyek pemprograman Python metode penelitian AI etika dan akhirnya proyek akhir lalu apa sih benefit mengikuti program MSIB ini yang pertama pastinya kita mendapatkan praktik secara langsung yang kedua mengembangkan keterampilan kita lalu kita juga mendapatkan peningkatan pemahaman mengenai industri lalu kita mendapatkan jaringan profesional lalu ada sertifikat pengakuan tentunya lalu kesempatan kerja dan meningkatkan percayaan diri untuk benefit yang bisa kita dapat dari AI sendiri yang pertama ada peluang karir yang luas lalu ada solusi inovatif untuk masalah kompleks lalu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas ada pengembangan produk dan layanan canggih lalu pemahaman lebih baik mengenai dunia digital inovasi dan kreasi dan pemahaman ekspansional berikut adalah beberapa pekerjaan yang sudah saya list mengenai artificial intelligence disini ada 10 mungkin teman-teman bisa lihat dari rentang gaji selari di Jakarta cukup besar ya dari artificial intelligence ini saya kira cukup dari pemahaman yang saya bisa sampaikan saya mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih terima kasih Jordan atas pemahaman yang luar biasa mungkin dari Jordan betul kan pendidikan bahasa Inggris pendidikan bahasa Inggris kemudian mendapat ilmu yang baru bisa dibilang dan akan kalau saya bilang akan melengkapi mungkin di kebutuhan industri yang akan datang dan juga untuk belajar konsep komputer ini teknologi AI dan lain-lain mungkin akan sebisa mungkin akan mix and match ya jantinya Jordan antara ilmu skill ini dengan nanti apa yang dipelajari Jordan di jurusan seperti itu dan saya pikir sih untuk pengimplementasian pengaplikasian teknologi komputer seperti ini pasti akan bisa masuk di semua sektor industri lagi nanti tentu saja lapangan pekerjaan bagi Jordan kalau udah begini kayaknya lebih luas lagi amin Pak baik terima kasih Jordan atas sharing yang luar biasa sukses selalu oke untuk sesi sharing ini pemaparan sekitar MSIB dan juga sharing dari para pelaku tanda kutip MSIB ya sharing pengalaman sudah selesai mungkin kita ke tahap selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab mengingat juga tapi mohon maaf tidak akan bisa kami akomodasikan semua ya pertanyaannya karena mengingat waktu juga dan sudah beberapa sudah cukup lengkap ya kami rasa pemaparan dari Ibu Fam dan juga gambaran yang diberikan oleh teman-teman kalian ini saudari Laurencia dan saudari Jordan jadi sudah harusnya mungkin sudah sedikit lebih kurang sudah paham lah apa MSIB dan langkah-langkahnya apa dan ketika kalian mengikuti apa yang akan kalian alami dan kalian rasakan tapi akan kami buka tapi mohon maaf hanya bisa untuk dua penanya yang akan kami batasi untuk dua penanya mungkin dari Bapak Ibu Ibu Dekan Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu Ketinggi Fakultas ataupun Prodi ataupun mungkin mahasiswa ada yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur Raise Hand kepada Ibu Fam atau juga kepada kedua teman kita boleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk dua pertanyaan boleh menggunakan fitur Raise Hand jika dirasa masih ada yang mengganjal mungkin ingin ditanyakan terkait administrasi terkait mungkin tips entry kelangkah-langkah yang dilakukan teman-teman kita atau seputar administrasi kepada mungkin kepada Ibu Fam boleh Bapak Ibu harusnya sudah jelas tidak tidak usah ada pertanyaan harusnya kita doakan bersama Amin sudah jelas juga semuanya kepada Bapak Ibu dan teman-teman tapi kalau ada yang mengganjal mungkin ya Bu tidak ada untuk dua penanya oke sepertinya benar nih kata Bapak Ibu Fam kayaknya sudah padat juga ya materinya Bapak Ibu Fam dari tadi ya sebenarnya Do ada yang japri ke saya terkait dengan teknis konversi SKS jadi ini adik-adik mahasiswa terkait dengan konversi SKS harusnya itu tidaklah menjadi tugasnya adik-adik melainkan menjadi tugasnya para ketua program studi jadi adik-adik ini mulai sekarang bolehlah dihubungin tuh Bapak Ibu Kaprudinya Pak Bu mohon saya dibantu please mata kuliah yang boleh dikonversi untuk MSIB syukur-syukur dosen PKMA bisa bantu silahkan lebih nyaman menghubungi siapa dosen PKMA atau Kaprodi jadi ini latihan MSIB adik-adik harus inisiatif bertanya kalau dapat respon yang tidak baik bagaimana memberi tanggapan karena nanti pada saat magang nasi di independen kita akan berinteraksi dengan orang-orang asing kalau Bapak Ibu Kaprodi atau dosen PKMA kan bukan orang asing sudah walinya adik-adik di program studi harusnya lebih nyaman ini malah Bukaprodi darah sumber kampus mengajar yang bertanya mau nggak Pak moderator ada yang bertanya baik Ibu Meta dipersilahkan Ibu Meta untuk menyampaikan pertanyaannya terima terima selamat siang selamat menjelang sore Bapak Ibu yang mohon maaf nih Bu familia kenapa bertanya karena posisinya sebagai Kaprodi begitu ya ini bertanya sih terkait dengan MSIB memang dalam hal ini ada beberapa dari program pendidikan agama Kristen dan kebetulan di dalam semester akhir di semester depan kita katakannya di tahun ajaran baru semester 7 nah ketika si mahasiswa ini ingin apa ya mendaftar MSIB dan memang sebelumnya mahasiswa sudah mengikuti kampus mengajar 5 jadi sisa mata kuliah yang ada kita katakanlah begitu sudah sangat sedikit lah kalau tidak salah itu sisa 2 atau 3 begitu itu sudah termasuk dengan script nah pertanyaannya adalah kalau pada saat berdiskusi memang saya sampaikan kemungkinan SKS yang bisa dikonversi itu adalah satu mata kuliah dengan jumlah SKS 4 kalau tidak salah nah kira-kira bagaimana apakah itu bisa itu yang pertama lalu yang kedua kalau memang si mahasiswa ingin mengikuti kegiatan MSIB ini tapi tidak tidak ada sama sekali kita katakan mata kuliah yang dikonversi apakah bisa karena mata kuliah yang sisa mata kuliah yang ada atau yang belum diambil oleh si mahasiswa ini apa ya maksudnya agak ragu gitu dalam arti agak sulit gitu untuk mencari lembaga mitranya itu pertanyaan itu baik terima kasih langsung Pak Derdo baik Ibu Pak boleh langsung dijawab Ibu Pak pertanyaan dari Kak Prodi memang sangat sulit untuk dijawab ya karena saya juga bisa bayangkan kesulitannya pas kebetulan saya juga sama-sama Kak Prodi terima kasih Bu Meta atas pertanyaannya pertama terkait dengan konversi SKS yang sangat minimum 4 SKS tidak ada larangan Bu Meta tidak ada larangan karena konversi ini kan soal beban beban tugas yang diemban oleh mahasiswa yang akan ber-MSCB success story dari mahasiswa MSCB angkatan 3 itu namanya Ricky kalau tidak salah itu dari manajemen dia ber-MSCB paralel dengan dia mengerjakan skripsi jadi sarankanlah si mahasiswa ini menemukan mitra yang job desknya dia senangi sehingga dia senang mengerjakan MSCB-nya tapi juga senang mengerjakan skripsinya karena ini dua beban yang sangat sama-sama berat apalagi kalau skripsinya tidak pada mitra MSCB sangat sulit menemukan mitra MSCB yang bisa dijadikan tugas akhir dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen ya jadi jawabannya adalah tadi boleh dengan 4 SKS tapi mohon jangan lupa buka Prodi supaya sisa SKS langsung dikonversikan menjadi SKPI nah terkait dengan SKPI ini saya masih belum paham bagaimana mekanismenya di BAA hanya saya berharap MBKM berkenan bantu minimal merekord siapa saja mahasiswa yang tidak maksimum mendapat konversi SKS itu sehingga nanti lebih mudah mengajukan SKPI-nya kalau ini sih bayangan saya ya karena kalau BAA yang langsung terjun untuk SKPI konversi MSCB rasanya akan menjadi sangat sulit karena mereka tidak punya rekord ya begitu ya Pak Derdemon izin memberi masukan gitu dan tadi harapan saya SKPI sudah diimplementasi UKI sebagai indikator mahasiswa berprestasi pada saat wisuda sehingga nilai-nilai kredit dari MBKM itu maksimum diperoleh oleh si mahasiswa yang bersangkutan mudah-mudahan menjawab ya Buka Prodi ya Bu Meta oke baik itu pertanyaan keduanya bagaimana bisa gak kalau tidak sama sekali diambil maksudnya tidak ada sama sekali dikonversi tidak disarankan tidak ada konversi tapi bisa boleh 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 cuman pertanyaannya sanggup gak mahasiswa itu mengerjakannya dalam hal ini dikembalikan atau diberikan kebicetan kepada Prodi begitu ya berdasarkan rapat koordinasi kami secara Indonesia tidak disarankan kenapa karena pasti mahasiswa tidak sanggup tidak sanggup karena pekerjaan MSIB itu setara 20 SKS jadi kalau tidak ada yang dikonversi maka pasti sudah lebih dari 20 SKS secara normal itu tidak mungkin terima kasih Bu Meta terima kasih Bu Fam baik Bu Fam untuk pertanyaan yang pertama tadi apakah sudah ibu maksudnya adakah mau ibu tambahkan lagi tidak ada tidak ada lagi sudah seperti itu jawabannya kalau 4 SKS masih boleh Pak Deardo karena kan setaranya 20 SKS dan perlu diingat maksimum SKS yang diterima mahasiswa normal ada 24 SKS kalau sudah ada 4 SKS yang sudah dikonversi untuk MBKM maka yang regulernya cobalah dihitung yang bisa diemban oleh mahasiswa yang bersangkutan oke baik terima kasih Bu Fam atas jawaban pertanyaannya sama-sama Pak Deardo oke baik tadi karena sudah ada 2 pertanyaan salah satunya yang mungkin langsung chat pribadi ke Ibu Fam berarti untuk sesi MSIB ini berarti kita nyatakan sudah selesai karena juga tadi benar kata Ibu Fam sudah padat juga materinya kalau pun ada yang masih bingung nanti sudah kita bagikan juga lewat kolom chat materi dari Ibu Fam seputar MSIB oke dengan begini sesi MSIB sudah selesai terima kasih kepada Ibu Fam atas pemaparan materinya dan juga saudari Laurencia serta saudara Jordan terima kasih sudah mau berkesempatan hadir untuk sharing-sharing pengalamannya terima kasih Ibu Fam Laurencia dan Jordan ini langsung sesi foto atau bisa langsung pamit nih ayo oh gimana nih Pak Raffi memang Ibu Fam udah mau pamit Ibu Fam nanti ada kerjaan lagi baik kebetulan ada undangan rapat koordinasi untuk koordinator PT Indonesia nih lagi berjalan nih oke baik kalau gitu mungkin kita mengadakan dua kali sesi nanti ya Pak Raffi mungkin sesi yang pertama ini sekarang boleh diarahkan selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu dosen peserta sesi pertama MSI B angkatan 5 karena ada permintaan dari Ibu Fam kita foto sesi pertama dulu ya nanti selanjutnya kampus mengajar dimohon Bapak Ibu bisa dibuka kameranya oke foto langsung sesi oke unggul aja ditahan ditahan fotonya 3 2 1 sekali lagi ditahan bentar 3 2 1 oke terima kasih Ibu Bapak selanjutnya kembali lagi ke moderator terima kasih terima kasih lagi kepada kami semua sukses untuk kegiatan yang akan dilakukan setelah ini terima kasih Ibu Fam sampai jumpa kembali Pak Derdo saya ikuti tetap tapi tidak aktif ya pasif ya oke baik siap-siap terima kasih Ibu oke baik selanjutnya kita ke sesi kampus mengajar angkatan 6 mungkin kita akan langsung saja ya karena mengingat waktu juga sudah sudah sore ini kita akan langsung ke video hike like program kampus mengajar persilahkan Pak Rafki untuk memutar videonya kampus mengajar merupakan salah satu skema dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicetuskan oleh Mas Menteri atau Mas Nadiem Makarin dimana kampus mengajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah di sekolah yang mereka tuju kemudian kampus mengajar ini menitik beratkan pembelajaran pada adaptasi teknologi pembelajaran literasi dan numerasi alasan ikut program ini itu pertama untuk menambah pengalaman tentunya seperti ke pengalaman mengajar terus menambah soft skills seperti public speaking terus gimana berinteraksi dengan asiswa dengan guru dan dengan staff di sekolah kemudian juga untuk menambah relasi tentunya kan di kampus mengajar ini kita gak hanya satu kampus tetapi dikumpulkan dari beberapa kampus yang berbeda jadi kita dapat menambah teman di kampus yang berbeda selama program kampus mengajar 3 ini yang saya dapat adalah pengalaman dalam mengajar dan saya juga mendapat teman-teman baru saya juga dapat cara untuk memahami anak-anak dalam setiap sifat-sifatnya responan anak-anak itu awalnya malu-malu cuman lama-kelamaan mereka seneng nih soal kan ada suasana baru kakak-kakaknya yang ngajar kalau misalnya sama kakaknya kan bisa sambil main jadi mereka seneng pengalaman terunik saya selama mengikuti program kampus mengajar 3 adalah bagaimana cara saya beradaptasi dengan iklim pendidikan di sekolah dan memahami karakteristik siswa dalam mengikuti pembelajaran ini menjadi tantangan baru bagi saya agar pembelajaran di kelas tetap menyenangkan dan efektif kesan-pesan saya selama program KM3 ini asik tentunya kita dapat pengalaman baru untuk mengajar terjun langsung ke SD ya karena saya dapat di SD jadi dapat tahu tentang kurikulum di SD bagaimana kurikulum saat ini yang terbaru dan kurikulum sebelumnya pengalaman saya yang saya terima pada kesempatan kampus mengajar angkatan 3 ini yaitu yang pertama mengenal yang namanya situasi di sekolah kemudian yang kedua mengenal lebih jauh terkait kurikulum di sekolah dan satu hal lagi saya bisa menambah pekerjasama dengan sekolah itu sendiri kami merasa dibantu sama adik-adik mahasiswa kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang praktek di SD kami senang karena kakaknya penyabar meskipun kelasnya ribut tapi dia tetap sabar Aiko kepengen kakaknya disini terus terima kasih kepada adik-adik mahasiswa disamping membantu kami dalam membuat media pembelajaran berbasis IT secara tidak langsung adik-adik mahasiswa juga membantu kami berkolaborasi dengan para guru membantu mengajar kepada anak didik kami terima kasih banyak semoga ke depannya lebih baik lagi lebih sukses lagi dan terima kasih kemendik budristek semoga terus berkelanjutan kami diberikan mahasiswa kampus mengajar sehingga kami bisa berkembang lebih baik lagi terima kasih buat adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dalam kampus mengajar angkatan 3 ini semoga ke depannya lebih sukses lagi dengan program puram yang lainnya kampus mengajar 3 keep in rocking kampus mengajar angkatan 3 keep in rocking oke baik tadi kita sudah lihat testimoni dari kampus mengajar dan juga tadi sudah ada high click apa kegiatan-kegiatan pesaisi yang mereka lakukan di sekolah seperti itu tadi ada sudah melakukan literasi mendukung literasi numerasi dan juga penyerapan IPTEC mungkin tadi sudah dilakukan oleh peserta mungkin sekarang kita langsung ke sesi pemaparan materi pemaparan materi lebih kepada sosialisasi juga seketar program kampus mengajar angkatan 6 apa sih kampus mengajar angkatan 6 dan syarat-syarat administrasi apa saja yang harus kalian lengkapi jika kalian ingin mengikuti program ini dan itu akan dibawakan oleh kebetulan ada Ibu Meta ya kalau Ibu Meta shalom Ibu sebagai yang bersedia yang bersedia untuk menjadi koordinator kampus mengajar angkatan 6 pada kesempatan kali ini yang sebelumnya mungkin mohon maaf koreksi saya kalau salah pernah menjadi DPL dulu ya Ibu Meta di kampus mengajar 2 oke baik dan sekarang bersedia menjadi koordinator selanjutnya nanti ada sharing pengalaman setelah pemaparan dari Ibu Meta ada sharing pengalaman dari teman atau rekan kita yaitu saudari Rizky dan saudari Dika Sonja yang kemarin juga alumni kampus mengajar 4 masing-masing di SDN Nagrek 04 dan juga SDN Sinangka 01 dan keduanya ada di daerah Bogor oke tanpa membuang waktu lebih lama lagi kita akan langsung mendengarkan pemaparan seputar kampus di majar dari pertama dari Ibu Meta secara secara teknis sama 30 menit maksimal untuk pemaparan dari Ibu Meta selanjutnya 7 menit untuk masing-masing saudari Rizky dan saudari Dika mungkin untuk saat ini waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Meta baik selamat sore selamatnya menyelang sore Bapak Ibu Pimpinan di tingkat Fakultas Bapak Ibu Pimpinan di tingkat Prodi dan mungkin ada dosen juga yang hadir lalu tim MBKM dan pastinya teman-teman mahasiswa yang hadir pada saat ini baik terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dalam kesempatan pada hari ini sebenarnya kalau kita bicara soal sosialisasi program kampus mengajar angkata 6 kurang lebihnya tidak banyak berbeda hampir sama kita katakan begitu ya dengan program kampus mengajar baik itu di 2, 3, 4, dan 5 namun memang ada beberapa kebijakan dan perluasan kita katakan seperti itu baik saya akan cepat saja karena memang ini cukup banyak slide-nya ada next ada kurang ada 5 outline yang akan kita lihat dalam hal ini yang pertama kita akan melihat bagaimana gambaran dari kampus mengajar bicara tentang kampus mengajar Bapak Ibu dan teman-teman semua kita lihat bahwa kampus mengajar ini merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan di slide berikutnya Pak Rafki karena pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama satu semester seperti itu nah kalau kita bicara soal kampus mengajar pastinya fakultas begitu ya fakultas yang lebih dekat itu adalah FKIP biasanya yang paling dekat itu adalah FKIP tapi kalau menurut pendapat saya dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk fakultas-fakultas lain namun memang yang menjadi pertanyaannya adalah mata kuliah akan dikonversi nah oleh sebab itu kita juga akan lihat bagaimana apa sih manfaatnya seperti ya apa manfaat dari program kampus mengajar ini ada tiga manfaat dari program kampus mengajar yang pertama kepada mahasiswa sekolah dan perguruan tinggi dan dosen nah kalau kita melihat dari manfaat program yang ada dari yang ditujukan kepada mahasiswa sekolah perguruan tinggi dan dosen ini sama dengan program kampus mengajar di angkatan sebelumnya nah pastinya teman-teman ini selalu menjadi apa ya harapan begitu ya terlebih lagi bagi mahasiswa dimana dapat mengkonversi dalam hal ini merekomisi hingga 20 SKS dan akan juga mendapatkan bantuan biaya hidup dan bantuan biaya kuliah bagi sekolah jelas pastinya siswa akan terbantu guru pun juga akan terbantu dan begitu juga adanya percepatan adaptasi teknologi secara khusus bagi sekolah-sekolah yang kita katakan masih sangat minim pengetahuan begitu ya terkait dengan adaptasi teknologi nah lalu bagi perguruan tinggi dalam hal ini yang pertama yaitu mencapai indikator penyerja utama IPU 2 dan biasanya ini akan ada juga di dalam akreditasi begitu ya Bapak Ibu ya lalu adanya kontribusi juga bagi permasalahan pendidikan dasar dan dalam hal ini juga dosen berkesempatan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa sekolah dan guru dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu yang dalam hal ini juga saya mengajak begitu ya bukan hanya Bapak Ibu dosen tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Kaprodi jika memang ingin apa ya berminat begitu ya untuk menjadi DPL juga kita buka gitu ya kesempatan ini kita juga bisa lakukan penelitian gitu Bapak Ibu selain dari itu juga selain kalau saya katakan begini untuk dosen itu selain poin dalam arti kita mendapatkan nilai poin ada juga poin jadi poin dan poin seperti itu ini pengalaman saya mengikuti DPL 2 dapat poin dan dapat juga koin jadi luar biasa memang untuk menjadi DPL dari kampus mengajar ini nah lalu berikutnya kita akan bisa juga melihat bagaimana rekapitulasi next rekapitulasi peserta kampus mengajar dari KM1 sampai KM5 ternyata kalau kita lihat rekapitulasi dari KM1 sampai KM5 sudah ada lebih dari 91.000 mahasiswa yang telah ditugaskan dari berbagai daerah dan pastinya dalam hal ini ini pasti sangat menguntungkan dan memberikan efek dan dampak yang besar juga bagi sekolah perguruan dan perguruan tinggi dan sudah lebih dari 15.000 dosen pembimbing juga telah bersama-sama membimbing mahasiswa dari tiap-tiap angkatan yang ada dan kalau dilihat sebenarnya tadinya saya mau membuat pengertaan dari KM1 sudah berapa sekolah-sekolah ternyata kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan teman-teman semua terjadi peningkatan begitu setiap tahunnya itu sorry ketika ada dibukakan program KM ini terjadi peningkatan baik itu penerimaan DPL mahasiswa maupun perguruan tinggi yang mendaftarkan perguruan tingginya untuk mengikuti kampus mengajar ini lalu kita juga lihat ada dampak pelaksanaan gitu ya next dampak pelaksanaan program kampus mengajar disini kita bisa lihat bagaimana ada peningkatan kompetensi mahasiswa yang mereka peroleh ketika mengikuti kampus mengajar dan kalau kita lihat dari diagram yang ada kalau kita lihat disini KM memang rata-rata memberikan atau meningkatkan kemampuan begitu ya meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan berbagai alternatif alternatif sudut pandang sebelum bersikap kalau kita lihat indikatornya adalah kapasitas berpikir sedangkan kalau dari indikator kepemimpinan dalam hal ini melalui kampus mengajar mahasiswa mampu meningkatkan interaksinya dengan orang lain jadi memang sangat luar biasa dampak ketika mahasiswa mengikuti kampus mengajar nah selain dari dampak kompetensi mahasiswa kita juga lihat bagaimana dampak pelaksanaan program kampus mengajar terhadap perubahan pembelajaran literasi dan nomerasi di sekolah terlihat sekali bagaimana perubahan pembelajaran yang selama 11 minggu dilakukan melalui program kampus mengajar itu setara dengan 4,6 bulan untuk SD baik dari indikator literasi lalu 4,2 bulan untuk SMP begitu juga dengan nomerasi jadi sangat terlihat sekali begitu ya Bapak Ibu bagaimana melalui kampus mengajar ini ada perubahan yang begitu signifikan begitu ya dari sisi literasi dan numerasi selain dari itu kita juga bisa melihat nah nanti mungkin dalam hal ini ada dua alumni begitu ya dua alumni dari kampus mengajar yang akan memberikan sharing kepada kita pengalamannya teman-teman ketika mengikuti kampus mengajar ada persepsi mahasiswa terhadap program kampus mengajar mungkin Pak Raffi boleh langsung lanjut aja karena saya pakai dua device jadi supaya bisa langsung oke next berikutnya lagi nah ini ada take line begitu ya Bapak Ibu untuk kampus mengajar itu tadi belajar sambil berdampak nah dari beberapa aktivitas peserta kampus mengajar ada delapan kalau kita hitung disini ada delapan sorotan aktivitas next sorotan aktivitas peserta kampus mengajar dimana ada literasi numerasi adaptasi teknologi lingkungan berbudaya literasi lingkungan berbudaya sorry lingkungan berbudaya literasi numerasi pengelolaan terpustakaan pengelolaan pojok baca SCGJS di lingkungan sekolah dan program P5 nah dalam hal ini nanti saya berharap memang teman-teman alumni dari KM3 tadi ya Pak Diardo ya juga bisa menyampaikan begitu ya beberapa aktivitas yang memang sudah dilakukan selama mengikuti program nah oleh karena itu bagaimana dengan kampus mengajar angkatan 6 bagaimana dengan kampus mengajar angkatan 6 sebagai informasi Bapak Ibu tadi di awal sudah saya sampaikan next bahwa dalam hal ini ada peningkatan gitu ya ada peningkatan jumlah kalau kita melihat pada KM5 jumlah DPL yang diterima itu adalah 18.800 nah di KM6 ini jumlah DPL itu bertambah sampai di 2150 sedangkan untuk mahasiswa kalau kita mengacu kepada KM angkatan 5 itu ada 18.000 dan sekarang bertambah karena banyak maksudnya banyak yang berminat untuk mengikuti program kampus mengajar ini ada 21.500 namun dalam hal ini ada tadi ya ada perluasan juga agak lompat-lompat tidak apa-apa agak perluasan yang awalnya kalau kita lihat dari KM Perintis bukan KM1 tapi KM Perintis kalau saya melihat dari materi KM-KM sebelumnya itu hanya untuk SD begitu lalu untuk KM1 ataupun kampus mengajar angkatan pertama sampai angkatan kelima itu ada perluasan untuk tingkat SD sampai di SMP sedangkan untuk di kampus mengajar angkatan enam ini kita naik kepada SMK dibukakan untuk SMK nah terkait dengan masa pendaftaran Bapak Ibu dan teman-teman semua ya sebagai informasi memang melalui saya lihat melalui Instagramnya kampus mengajar itu memang ada perpanjangan ada perpanjangan sampai tanggal 4 Juni nah saya mau tanya dulu nih sambil ini ya disini memang agak berkurang jumlah partisipannya tapi tidak apa-apa saya ingin bertanya bagi teman-teman berapa orang yang sudah mendaftar boleh raise hand karena kita mau coba lihat juga gitu ya Pak Derdo ya coba kita mau lihat sudah berapa orang yang sudah raise hand eh sorry sudah mendaftar boleh raise hand oke ada satu mau satu orang wah nangis nih saya nanti nih kalau nggak saya tahu dong nanti kaproden-kaprodennya untuk ikut nih apalagi pendidikan begitu ya boleh satu orang ini yang lain yang sudah mendaftar kampus mengajar yang sudah mendaftar KM boleh menggunakan itu raise hand yang sudah mendaftar kampus mengajar wah sepertinya harus ada sosialisasi lagi nih ya atau gimana setelah ini pasti naik bu oh setelah ini pasti naik oke baik baik oke terima kasih Cici ya dalam hal ini baik jadi ada perpanjangan begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sekarang di tanggal 30 jadi masih ada waktu dan kalau kita melihat kepada syarat-syaratnya sebenarnya tidak terlalu ribet bisa dibilang begitu ya kurang lebihnya sudah hampir sama dengan program di KM sebelumnya dan tidak jauh berbeda juga dengan persyaratan-persyaratan yang tadi disampaikan juga dari BKP MSIB begitu nah next tadi ini sudah saya sampaikan terkait dengan sekolah sasaran penugasan bahwa ada perluasan yang tadinya SD sampai SMA sekarang kita ada perluasan sampai kepada SMK pertanyaannya kenapa tidak SMA nah ini memang kita belum apa ya belum mengetahui secara jelas kenapa alasannya begitu tapi berharap memang dengan adanya perluasan sampai kepada SMK terfasilitasilah gitu ya semua capaian-capaian pembelajaran dari tiap-tiap program studi nah berikut kita lihat juga lini masa program pastinya sudah ada sedikit perubahan tadi ya Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau kita melihat dari lini masih lini masa program awalnya pendaksaran itu sampai tanggal 28 Mei tapi ini sudah ada perpanjangan sampai tanggal 4 Juni tapi kami bisa pastikan Bapak Ibu dan teman-teman semua ketika ada perubahan pasti akan kami update dalam hal ini melalui MBKM begitu ya Pak Diardo media sosialnya MBKM-nya Uki pasti akan kami update terkait dengan perubahan-perubahan waktu yang ada nah lalu bagaimana untuk recruitment dan proses seleksinya dalam hal ini kita akan lihat ada tiga ada tiga begitu ya untuk recruitment baik itu untuk mahasiswa dan DPL hanya dua itu saja nanti yang akan kita jelaskan disini ada sepuluh ada sepuluh syarat dan kalau kita perhatikan dari sepuluh syarat ini tidak sulit untuk kita lengkapi begitu ya yang sulit itu adalah ketika kita ingin mendaftar tapi ada rasa malas begitu ya itu yang buat sulit tapi kalau kita punya keinginan untuk memiliki pengalaman yang baru untuk mendapatkan suasana yang baru maka ambil kesempatan untuk mengikuti kampus mengajar ini dengan baik saya yakin pasti para Bapak Ibu Kaprodi dan dosen PA ataupun PKMA mendukung dalam hal ini terlebih lagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang berada di semester akhir apalagi kalau mau menggantikan PPL mereka di sekolah dengan kampus mengajar seperti itu nah lalu berikut juga ada tujuh syarat PPL kampus mengajar nah ini memang harapannya juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat ini juga bisa apa ya bisa ikut ambil bagian dan mengambil pengalaman begitu Bapak Ibu kalau pun memang ya kalau dilihat dari pengalaman saya menjadi DPL 2 apa ya ribetnya itu hanya di awal aja begitu tetapi ketika berproses itu tidak tidak terlalu ribet begitu karena kita hanya mendampingi lalu melakukan sharing session kepada mahasiswa yang akan kita bimbing dan memang pengalaman berharganya adalah mahasiswa yang kita bimbing tidak menutup kemungkinan itu adalah sorry mahasiswa yang kita bimbing akan lebih banyak mahasiswa dari luar uki tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa uki juga akan kita bimbing seperti itu jadi ada tujuh syarat DPL kampus mengajar langsung lanjut saja kepada mekanisme seleksi mahasiswa next oke nah dalam hal ini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa juga bisa kita lihat bagaimana mekanisme mekanisme dari seleksi mahasiswa begitu ya jadi kita mendaftar lalu ada seleksi administrasi nah kalau tidak salah di tanggal berapa tadi ya ada saya belum tahu apakah ada perubahan atau tidak tetapi sepertinya waktunya masih sama dengan ini masa yang sudah disampaikan tadi jadi teman-teman pastikan dari dari administrasi kita lengkapi dengan baik begitu ya lalu nanti kita bisa lanjut ke next seleksi berikutnya yaitu seleksi substansif nah terkait dengan literasi numerasi seleksi substansif tes literasi numerasi survei kebimikaan dan feature ini kalau yang saya lihat dari pengalaman mahasiswa yang saya bimbing baik dari KM 2 3 4 sampai 5 sepertinya tidak jauh berbeda begitu tesnya sepertinya tidak jauh berbeda tetapi memang kita perlu apa ya kita perlu punya waktu yang yang baik dan jaringan biasanya sih yang membuat mahasiswa adalah jaringan biasanya tetapi tadilah kalau tadi siapa yang sampaikan ya Lorencia tadi harus ada 3B yang pertama berdoa lalu apalagi tadi yang tapi intinya yang pertama itu adalah kita berdoa untuk meyakinkan kalau kita bisa mengikuti kampus mengajar nah lalu untuk mekanisme seleksi DPL sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme seleksi mahasiswa tetap alurnya sama nah kalau kita lihat Bapak Ibu dalam hal ini tidak terlalu rumit begitu ya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengikuti seleksi DPL ini nah bagian yang berbeda dengan kampus mengajar lima itu next yaitu mekanisme pemetaan sekolah kalau kita lihat dari mahasiswa dinyatakan lulus lalu mahasiswa diarahkan pada platform pemetaan sekolah lalu login dengan akun MBKM masukkan data domisili dan preferensi sekolah disini ada perbedaan begitu teman-teman disini kalau di angkatan lima itu pilihan sekolahnya lima lima sekolah di KM6 ini ada penambahan enam pilihan sekolah dan ini juga yang menjadi apa ya pertanyaan juga begitu ya bagi mahasiswa terkadang ketika mereka memilih sekolah ternyata ada atau mahasiswa diminta walaupun kita diberikan kesempatan enam ada dua sekolah prioritas jadi kalau berdasarkan sharing sessionnya kami di Prodipat bersama dengan mahasiswa yang mengikuti ya sebenarnya tetap masih bisa di wilayah domisili dia tinggal begitu dan memang tidak menutup kemungkinan juga bisa mengambil keluar tapi dikembalikan lagi kepada kita dalam hal ini baik lalu berikutnya apa yang menjadi peran dan tugas peserta dalam hal ini baik kita sebagai mahasiswa dan DPPL disini ada lima peran dan tugas mahasiswa yang pertama membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran ingat dalam hal ini kita membantu guru bukan menggantikan guru tapi kita membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran jadi teman-teman jangan takut karena dalam hal ini kita tetap akan didampingi dengan guru baik itu pamong ataupun dengan guru mata pelajaran yang ada di sekolah secara khusus dalam pembelajaran literasi dan numerasi saya yakin dalam hal ini teman-teman tidak dibiarkan untuk mengambil tugas secara mandiri teman-teman akan didampingi lalu yang kedua membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi saya berharap juga nih dari dua rekan-rekan alumni dari KM3 Dika dan Rizky juga nanti boleh memberikan apa ya cerita pengalaman terkait dengan adaptasi teknologi karena dari pengalaman kami secara khusus di Prodipa bicara soal adaptasi teknologi ini sangat apa ya Bapak Ibu ya nah teman-teman terharu gitu ketika mereka itu masih apa ya masih kita katakanlah gagal teknologi gitu terharu sekali ketika kita membuat sesuatu hal yang baru di sekolah tersebut lalu yang ketiga mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan ministerial sekolah yang berkaitan dengan program lalu yang keempat adanya sosialisasi terkait dengan produk pembelajaran dari Kemendikbud Ristek dan yang kelima adanya laporan kegiatan selama mengikuti kampus belajar kampus mengajar nah kalau untuk laporan memang agak berbeda gitu ya kalau dulu waktu di agak jauh sih ya perbandingannya ke DPL 2 kalau dilihat atau mendengar pengalaman dari teman-teman mahasiswa sekarang sudah mingguan gitu ya mingguan laporannya nah memang harapannya sama sobat yang tadi sudah sampaikan oleh Ibu Ibu Fam bahwa ketika kita diminta untuk membuat laporan mingguan ya buat laporan mingguan jangan jadi pulanan sesuatu yang ditumpuk itu gak enak gitu teman-teman apalagi kalau kita terbentur dengan tugas dan tanggung jawab yang tiba-tiba begitu ya yang dadakan itu memang gak enak jadi mari kita laporkan setiap laporannya itu sesuai dengan waktu yang sudah diberikan selain peran dan tugas mahasiswa kita juga akan melihat bagaimana peran dan tugas dari DPL mungkin Bapak Ibu yang belum pernah boleh dong saya tanya sekarang Bapak Ibu dosennya ya saya tunggu lihat dulu sepertinya rata-rata Bapak Ibu Bukaprodi oleh yang saya lihat dari daftar namanya sepertinya oke ya Bapak Ibu Bukaprodi juga bisa begitu ya Pak Derdo yang gak ada gak ada apa gak ada secara kalau pejabat sesuatu gak boleh gak gitu ya Pak Derdo bisa ya semuanya karena saya juga ada pengalaman dalam hal ini jadi nah ini ada Pak Max juga nih dia kan boleh enggak boleh ayo begitu ambil kesempatan yang ada untuk ikut serta di dalam DPL ini nah jadi disini ada empat bagian begitu ya Bapak Ibu dosen bahwa peran dan tugas DPL itu yang pertama membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam hal kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan koordinasi dengan sekolah observasi sekolah dan perancangan dan implementasi program lalu yang kedua memantau perkembangan penugasan mahasiswa melalui review atau sering kita sebut juga sebagai serentiation disini minimal dua minggu sekali lalu yang ketiga melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar dan yang keempat adalah mengikuti forum komunikasi dan koordinasi DPL atau kita singkat sebagai FKKD tadi di awal saya sudah sampaikan selain poin dalam arti poinnya untuk kebutuhan apa ya kita katakan Najij itu juga untuk akreditasi juga oke lalu untuk sister juga oke begitu Bapak Ibu itu bisa kita klaim selain poin ada poin juga yang kita akan terima baik selanjutnya terkait dengan pelaksanaan program kita langsung saja disini ada tiga tahapan yang pertama prapenugasan penugasan dan pasca penugasan untuk bagian ini mungkin kita bisa apa ya nanti bisa kita langsung baca saja karena menurut pendapat saya ini sudah sangat jelas tahapan-tahapan dari pelaksanaan kampus mengajar ini lalu terkait dengan topik pembekalan bagi mahasiswa juga disini kalau tidak salah ya kurang lebih satu minggu ya kurang lebih kalau terkait dengan topik pembekalannya dan biasanya ini dilakukan secara online begitu teman-teman ada tiga topik indikator yang pertama dari sisi pengetahuan keterampilan dan soft skill dan kalau kita lihat dari masing-masing materi next dari masing-masing topik pembekalan ini sebenarnya sudah mencapuk beberapa capaian pembelajaran secara khusus program studi di bawah apa ya dalam hal ini pendidikan begitu ya program pendidikan seperti itu nah selain next selain topik pembelajaran bagi mahasiswa dalam hal ini juga ada pengakuan SKS begitu nah saya bersyukur dengan Uki yang benar-benar concern dan memberikan apa ya kesempatan mahasiswa untuk mengkonversi dan kuliah begitu mahasiswa kami di Prodipak itu ada sampai mereka akhirnya mengandungi 24 SKS begitu ya dan memang kami sudah berkoordinasi selain 20 SKS mereka konversi mereka juga kita berikan kesempatan untuk apa untuk mengambil SKS yang kita katakan masih bisa diambil secara reguler seperti itu dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya bisa juga kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mereka bisa lebih cepat kuliahnya seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau kita lihat dari pengalaman Kampus Mengajar itu ada di program Studi Pendidikan Biologi yang saya tahu saya kurang tahu kalau untuk Prodi yang lain tapi yang saya ingat di program Studi Pendidikan Biologi itu ada beberapa yang akhirnya melalui Kampus Mengajar dia bisa langsung skripsi dan menyelesaikan 3,5 tahun nah disini ada kurang lebih 12 capaian pembelajaran program dari Kampus Mengajar Angkata 6 dan kita lihat capaian pembelajaran ini juga begitu erat dengan capaian-capaian pembelajaran yang ada di dalam Prodi kita masing-masing walaupun tidak secara menyeluruh tapi ada seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua nah terkait dengan acuan bagaimana pengakuan satuan kredit semester disini terlihat bagaimana konversinya begitu ya Bapak Ibu ya mungkin bisa next juga konversi dan ada juga disini contoh contoh penyetaraan pembelajaran nah saya yakin kalau untuk beberapa program studi pendidikan dalam hal ini sudah sudah apa ya sudah mengetahui terkait dengan penyetaraan pembelajaran dan konversi dari SKS kalau tidak salah memang sudah ada juga draftnya kalau yang saya ingat begitu terkait dengan penyetaraan pembelajaran sampai kepada waktu kegiatan mahasiswa mengikuti kampus mengajar di bagian berikutnya kita lihat bagaimana jumlah waktu yang dipakai ketika mengikuti kampus mengajar itu jumlah waktunya 675 jam nah 675 jam itu setara dengan 20 SKS seperti itu Bapak Ibu nah ini yang bagian terakhir jadi kampus mengajar itu apa kita lihat nah sebenarnya ini ada beberapa miskonsepsi begitu ya dimana dari beberapa gambar yang akan tampil di layar Bapak Ibu disini terlihat ada perbedaan begitu ya mengajar di kelas dengan bersama guru dan siswa belajar di luar kelas begitu ya bagaimana ada dua kegiatan berikut yang menggambarkan sebenarnya kalau kita lihat yang bagian B bersama guru dan siswa belajar di luar kelas lalu bagian yang kedua next bagaimana dalam hal ini mahasiswa itu tidak menggantikan guru tetapi mahasiswa bersama guru itu berkolaborasi berkolaborasi di dalam kelas dan bagian yang ketiga mahasiswa mengajar literasi dan numerasi dan bukan juga akhirnya mahasiswa dimanfaatkan untuk membangun sarperas sekolah jadi ada pengembangan pengembangan diri di dalam diri mahasiswa oleh karena itu bagian terakhir saya bersama dengan MBKM Uki mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk mengambil bagian berkolaborasi menyalakan pijar pendidikan di sudut-sudut Indonesia terima kasih baik terima kasih Bu Meta atas pemaparan seputar kampus mengajarnya jadi kami makin yang tadinya nggak tahu apa itu kampus mengajar atau mungkin masih abu-abu sekarang lebih diterangkan lagi seputar kampus mengajar jadi mungkin di kalangan kita pun bahkan masih beredar bahwa kampus mengajar itu murni biasanya menggantikan guru seperti itu mengajar tapi dari pemaparan Bu Meta tadi ada tiga hal tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu ada numerasi literasi dan juga pengaplikasian teknologi jadi lebih kepada kalau bisa saya simpulkan mahasiswa di sana selain untuk membantu guru juga tapi bagaimana untuk bukan untuk lebih kepada mengajar malah lebih kepada bagaimana untuk membangkan kurikulumnya atau kurang atau mungkin administrasinya membantu bagaimana kalau yang tadinya sekolah tidak efektif atau efisien administrasinya mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang didatangkan di sana dapat memecahkan ada masalah apa sehingga administrasinya jadi tidak efektif seperti itu dan juga pengaplikasian teknologinya penggunaan teknologi yang mostly kebanyakan teknologi informasi komunikasi apakah di sekolah tersebut sudah mengaplikasikan atau mengintegrasikan dengan benar teknologi informasi dan juga pembelajaran atau belum jika belum itulah tugas dari mahasiswa yang mendaftar seperti itu kemarin jadi DPL dapatnya mendampingi dari perguruan tinggi mana saja Ibu Meta ya dari UHAMK apa saya jadi lupa lagi UHAMK UNINDRA satu lagi yang di kebun jeruk apa ya lupa satu lagi ada tiga ada tiga kampus delapan mahasiswa yang dibimbing delapan mahasiswa yang dibimbing oke baik super sekali ribet sekali ya karena kan ininya juga anak-anak juga banyak keluh kesah dari mahasiswa-mahasiswinya seperti itu oke baik terima kasih Ibu Meta terima kasih sekali lagi atas pemahamannya selanjutnya kita langsung saja ke dua tanda kutip dua pelaku kampus mengajar mohon koreksi Ibu Meta kampus mengajar empat dua orang ini kampus dua rekan-rekan ini kampus mengajar empat yang pertama kita langsung mendengarkan sharing pengalaman dari saudari Rizki bagaimana nih kemarin di SD 04 kalau salah Nagra 04 pengalamannya dan program apa saja yang dikerjakan boleh saudari Rizki waktu dan tempat dipersilahkan mungkin kita batas jadi tujuh menit baik terima kasih izin saya screen dulu sudah terlihat belum ya sudah terlihat baik sebelumnya selamat sore Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan teman-teman sekalian perkenalkan sebelumnya saya Rizki Seteramayanti Hasan angkatan 20 dari fakultas hukum dan kebetulan saya merupakan salah satu peserta dari kampus pengajar angkatan 4 yaitu tahun lalu berarti saya ditempatkan di SDN nagra keempat di Gunung Putri Kabupaten Bogor baik langsung saja jadi outline disini yang pertama yaitu kegiatan awal penugasan kampus mengajar angkatan 4 yang kedua program apa saja yang saya laksanakan bersama dengan perkan tim saya di SDN nagra keempat dan yang terakhir yaitu evaluasi dan feedback yang diberikan siswa terhadap program yang kami jalankan baik sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Meta bahwasannya pasti di setiap sekolah itu ada namanya DPL dosen pembimbing lapangan kebetulan DPL saya ini waktu saya bertugas itu merupakan salah satu dosen dari Universitas Ibn Khaldun Bogor dan rekan saya satu lagi dari Unindra dan yang satu lagi dari saya gak lupa pokoknya di daerah Siang sana dan kebetulan satu tim saya ini memang sangat memprihatinkan karena satu sekolah cuma hanya tiga orang saja satu kelompok seperti itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman baik langsung saja di pengugasan di kegiatan di kegiatan awal penugasan itu yang pertama ada survei sekolah jadi sebelum kita benar-benar terjun ke lapangan saya dengan satu tim bersama dengan DPL memang memiliki agenda yaitu survei sekolah untuk kayak lebih make sure jadi make sure kalau misalkan oh jadi penempatannya nanti kita disini seperti itu jadi lebih mempermudah akses untuk kegiatan selanjutnya atau ketika kita nanti berangkat ke sekolah yang kedua yaitu ada lapor diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor jadi kebetulan karena saya dan tim saya ini ditempatkan di Kabupaten Bogor jadi kita ada kegiatan laporan ke Dinas Pendidikan ke setiap Kabupaten jadi kalau misalkan nanti teman-teman sekalian di penempatannya di Jakarta atau mungkin di luar Jawa atau di Surabaya mungkin ada yang di Medan nanti tergantung sekolah itu memiliki area atau zona di mana di naungan Kabupaten mana di kota mana seperti itu yang ketiga yaitu observasi sekolah observasi sekolah ini sebenarnya hampir sama dengan kegiatan yang awal yaitu survei sekolah tetapi kalau observasi sekolah ini mungkin kita sudah masuk ke setiap kelas seperti itu jadi di observasi sekolah ini kita itu mempunyai rencana bagaimana nanti ke depannya atau hal apa yang akan kita buat di sekolah ini kegiatan apa atau program apa yang akan kita buat seperti itu selanjutnya yang keempat yaitu lapor diri dengan bertemu pengawas UPT karena kebetulan SDN agrak ini dibawah gunung putri jadi kita lapornya ke UPT gunung putri seperti itu next selanjutnya yaitu pelaksanaan pretest AKM kelas AKM kelas ini merupakan asismen kompetensi minimum jadi kebetulan di kampus mengajar empat ini cuma hanya ada dua sekolah yang memang diberikan kesempatan kepada kami yaitu SD dan SMP seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian jadi kalau misalkan di SD program AKM ini dilaksanakan pada kelas lima atau sasarannya ini merupakan kelas lima kalau misalkan di SMP ini di kelas dua seperti selanjutnya yaitu ada FKKS forum komunikasi dan koordinasi sekolah ini seperti rapat kecil-kecilan membahas program apa saja yang kita sepakati antara kami dan DPL dan juga kepala sekolah dan juga guru pambung seperti itu selanjutnya langsung masuk kepada program apa saja yang saya dan teman-teman buat di sekolah Nagra ini yang pastinya yang tadi sudah jelas kepada Ibu Meta bahwasannya program wajib yaitu ada literasi numerasi dan pengembangan teknologi yang pertama ini ada program kerja literasi di program kerja literasi kemarin saya bersama dengan satu tim saya ini membuat salah satu kegiatan di perpustakaan yaitu salah satunya memilih buku bacaan untuk tinjak SD karena kebetulan fasilitas yang ada di sekolah tersebut ini sangat-sangat minim sekali jadi kita juga agak kesusahan untuk memilih atau memberikan materi literasi di perpustakaan seperti itu tapi kita juga ada membuat membaca nyaring yaitu menerapkan bagaimana sih bukan guru atau mungkin kami sebagai tenaga pendidik yang membacakan atau menjelaskan tentang materi atau apa yang harus dibaca tetapi mengasah mereka untuk dalam membaca berekspresi lebih lanjut atau berekspresi oh aku harus bisa menjelaskan kepada teman-teman kuis seperti itu yang kedua yaitu kuis mata pelajaran sebetulnya kuis mata pelajaran ini di program literasi dan numerasi ini selalu kita terapkan hampir setiap hari dan setiap minggunya kita menerapkan kuis sebelum pulang sekolah atau mungkin sebelum istirahat seperti itu selanjutnya ini belajar bahasa inggris perlu diketahui oleh bapak ibu dan teman-teman sekalian bahwasannya sasaran sekolah yang menjadi sasaran oleh kegiatan kampus mengajar ini menurut saya hampir kebanyakan sekolah yang mungkin memang masih kekurangan tenaga pendidik salah satu contohnya yaitu di SD Nagrak di sekolah penempatan yang kemarin saya ditempatkan karena kurangnya tenaga pendidik mereka ini adik-adik di SD Nagrak ini sangat kurang atau mungkin bahkan tidak belajar bahasa inggris seperti itu maka dari itu dari observasi kita di kegiatan awal akhirnya kita sepakat untuk membuat kegiatan belajar bahasa inggris walaupun memang kurang efisien tetapi pasti kita usahakan dalam seminggu itu kita pasti melakukan kegiatan bahasa inggris ini satu sampai dua kali seperti itu selanjutnya ini ada program perjalan numerasi yang pasti kalau misalkan kita membahas numerasi tidak jauh dari hitung-hitungan atau angka-angka seperti itu jadi yang pertama yaitu ada kuis matematika sebenarnya saya juga sangat memprihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia terkhususnya di tempat sekolah yang kemarin saya ditempatkan bahwasannya saya tahu banyak dari mereka bahkan di kelas 4 dan kelas 5 ini masih banyak yang belum bisa menghitung membaca bahkan menulis pun itu masih susah jadi untuk kuis matematika ini kita benar-benar apa ya push banget gitu sedih kalau misalkan dibicarakan seperti apa ya dengan kurikulum kita yang sudah merdeka ini tetapi sasaran kita atau mungkin adek-adek atau mungkin generasi yang akan ke depan ini masih sangat-sangat kurang dalam belajar dalam mendapatkan pendidikan seperti itu jadi maka dari itu saya dan teman-teman di SDN Agrag ini membuat kuis matematika di setiap kelasnya seperti itu yang kedua yaitu mempelajari numerasi dengan belajar not angka karena di not not piano atau mungkin di pianika itu kan berbeda ya dengan angka yang biasa kita pelajarin seperti itu jadi supaya mereka bisa membedakan dan bisa mengerti oh kalau misalkan Doremi Fasal Sido tuh angkanya apa saja seperti itu selanjutnya itu ada program terhadap adaptasi teknologi yang pertama adaptasi teknologi dengan video pembelajaran seperti yang sudah saya katakan tadi dan tadi sempat disinggung oleh Bu Meta bahwasannya teknologi atau penerapan teknologi di setiap sekolah bukan di setiap sih tapi kebetulan di SDN Agrag ini memang masih sangat-sangat memprihatinkan perlu diketahui juga bahwa di SDN Agrag ini untuk mendapatkan sinyal itu sangat susah lumayan susah karena kita tuh wifi aja tuh masih pakai pemancar seperti itu jadi agak susah juga untuk dalam melakukan pretest AKM tadi atau mungkin kayak kelas 5 kemarin itu kayak jadi mereka ini ada salah satu kegiatan ujian berbasis online dan kebetulan SDN Agrag ini masih tidak memiliki bahkan tidak memiliki mungkin kalau misalkan bilang satu komputer aja itu tidak memiliki jadi kemarin ketika saya berpengar sini benar-benar sangat tertantang ini menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman saya kemarin caranya kita harus usahain tanpa harus kita ngungsi atau melibatkan sekolah lain walaupun memang pada endingnya kita masih membutuhkan meminta tolong kepada sekolah lain untuk meminjamkan ruangan atau mungkin satu dua laptop atau komputer untuk melaksanakan kegiatan ujian online berbasis komputer ini baik selanjutnya program kerja lainnya yaitu yang pertama ada melatih LKBB peramukan melatih upacara atau pelatihan PBB jadi seperti upacara pada hari Senin itu kita sekalian dilatih sambil olahraga seperti itu selanjutnya ada pembuatan mading pembuatan mading ini sebenarnya program kerja kegiatan lain ini hanya program tambahan dari kita yang mana pastikan kita nggak mungkin untuk hanya menjalankan program wajib saja pastikan kita juga ingin membuat atau menginovasi membuat inovasi terbaru untuk kegiatan apa sih yang akan kita buat di SDN yang salah satunya ini adalah pembuatan mading yang isinya itu tentang cita-cita adik-adik yang ada di SDN Nagrak selanjutnya yaitu membantu administrasi guru seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bumeta juga kita juga tidak hanya membantu guru dalam menggantikan beliau bukan menggantikan oh ya membantu dalam kegiatan belajar mengajar tapi juga membantu administrasi guru dan administrasi sekolah dalam memasukkan data-data atau nilai-nilai adik-adik di SDN Nagrak tersebut selanjutnya yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi program yang berjalan selama penunggasan jadi di setiap minggunya atau di setiap harinya kita ini ada laporan harian dan laporan mingguan jadi di dalam laporan itu nanti disampaikan hal baik apa yang kita temukan hari ini hal baik apa yang kita dapatkan di minggu ini jadi nanti di laporan akhir itu menjadi salah satu rekapan untuk di laporan akhir kita seperti itu yang terakhir yaitu video rangkai penunggasan mahasiswa jadi teman-teman sekalian ketika nanti mengikuti kegiatan kampus mengajar ini juga cuman tidak hanya membuat laporan saja laporan harian tetapi juga membuat video jadi dokumentasi entah itu nanti di upload di Instagram atau di TikTok atau di Youtube pokoknya kita memanfaatkan media sosial supaya mereka ini tahu kalau misalkan ada di kegiatan kampus mengajar dan ini merupakan salah satu laporan yang wajib juga bukan hanya laporan harian dan mingguan tapi video ini juga nanti di akhir penugasan kita juga membuat video rangkaian mulai dari awal sampai akhir jadi sedikit masukan dari saya saya nanti teman-teman yang ikut join di kegiatan kampus mengajar ini juga jangan lupa mendokumentasikan kegiatan hal-hal yang menarik di SD penempatannya nanti ini adalah ini ada linknya nanti mungkin bisa di-share oleh Pak Diardo Tavarovki link kebetulan link Youtube di sekolah penugasan yang saya tempatin baik mungkin itu saja yang bisa saya berikan yang saya sampaikan sharing kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Rizky atas sharing-sharingnya seputar tadi benar ke apa pengerjaan program literasinya numerasinya serta bagaimana kalian melakukan adaptasi teknologi untuk SDN Nagrak Nagrak 04 seperti itu tadi ada memilih buku bacaan juga untuk peninjang SD dipisah yang mana fiksi dan non-fiksi jadi lebih membantu untuk merapikan susunan di perpustakaan seperti itu terus juga tadi ada menciptakan metode baru yang mungkin efektif untuk reminder ada kuis kuis mata pelajaran serta dikiatkan lagi belajar bahasa Inggris di sekolah tersebut untuk numerasi ada kuis matematika serta menarik ini ada dengan menggunakan note balok juga seperti itu menemukan metode baru yang mungkin semoga dipakai terus sekarang oleh guru-gurunya seperti itu serta tadi ada mulai menggunakan video pembelajaran modul digital kepada anak-anak SDM baik terima kasih sekali lagi Rizki atas sharing-sharingnya selanjutnya kita mendengarkan pengalaman yang lain lagi dari saudari Dika Sonja saya sapa dulu ya halo Dika Sonja halo selamat sore selamat sore selamat sore selamat sore oke baik oke saya langsung saja perkenalkan nama saya Dika Sonja dari program di Bintang Konsoling disini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya dalam bentuk program Tops Mengajar Angkatan Baik tanpa berlama-lama lagi mungkin boleh langsung saya minta bantungannya untuk saya ya tunggu sebentar loading oke sudah muncul oke sudah muncul kita mungkin boleh di next aja pak oke disini saya berkelompok berlima dan empat-empatnya perempuan dan satunya laki-laki dan pastinya dari unititas-unititas yang berbeda oke disini oke disini saya akan menelaskan sedikit tentang kegiatan awal penugasan yang pertama bertemu dengan Dinas Minta Keluatan Bogor tujuan adalah sebagai pelepasan mahasiswa untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah yang masih memiliki literasi dan generasi yang rendah lalu yang kedua ada Oster Plase Sekolah Oster Plase Sekolah ini didampingi oleh DPL dan pihak sekolah di dalam Oster Plase ini pastinya mendapatkan banyak informasi mengenai sekolah dan juga sebagai pola kukur kami untuk membuat merancang program yang dimana itu sesuai dengan kebutuhan sekolah dan lalu kami juga meninjau apa saja sih yang tidak ada di sekolah tersebut dan pastinya mengenal staff-staff guru-guru di sekolah tersebut lalu langsung saja ke tiga pelaksanaan pre-test akal yang kelas nah dalam pelaksanaan pre-test akal yang kelas ini dilangsungkan oleh 30 siswa dengan tiga perangkat laptop nah jadi perangkat laptop ini dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswa dan kebetulan di sekolah di sana tuh untuk fasilitas laptop itu atau komputer itu tuh sangat tidak ada sebelum sebelum kami di sana kata pihak sekolah sebenarnya ada tapi sangat disayangkan sekolah tersebut mengalami musimba dimana kemalingan sehingga sekolah masih belum bisa memberikan fasilitas komputer untuk siswa di sana nah dalam pre-test ini berlangsung selama 6 hari kayak gitu karena kendalanya kenapa selama 6 hari karena kendalanya adalah sebuah jaringan juga jaringannya bisa dibilang lumayan sulit dan juga siswa-siswa di sana juga ketika jadwal mereka tes malah tidak hadir seperti itu lalu yang terakhir adalah forum komunikasi dan koordinasi sekolah atau FKKS nah dalam FKKS ini pastinya dihadiri oleh DPL mahasiswa kepala sekolah guru pameng dan guru-guru sekolah di sana nah dalam FKKS ini kami menyepakati untuk membahas tentang program kerja kami yaitu tentang literasi numerasi teknologi dan adaptasi teknologi dan pastinya membahas tentang administrasi oke mungkin langsung mulai saja Pak oke disini ada program kerja literasi yang pertama itu memfilter buku bacaan untuk jenjang SD mungkin sama seperti tadi sama dengan Kak Risti dimana kami tujuannya adalah agar si siswa ini membaca untuk membaca sesuai dengan kebutuhannya nah ketika kami memfilter banyak sekali buku-buku bacaan di sekolah sana tapi tidak sesuai dengan kebutuhan siswa kenapa? karena ketika kami memfilter ada buku-buku bacaan mahasiswa seharusnya kan itu untuk khusus SD tapi kenapa ada bacaan mahasiswa dan sehingga kami memfilter kembali baca-bacaan buku tersebut memilah mana sih yang cocok untuk buku bacaan jenjang SD dan mana sih yang tidak laik laju untuk dibaca lalu yang kedua ada pembelajar literasi menggambar cita-cita dan sebenarnya kehidupan nah apa sih tujuannya tujuan kami buat program ini pastinya adalah untuk membuat mereka tuh memiliki gambaran akan rasa depan itu ingin menjadi apa sih terdekat lalu ingin menemukan motivasi untuk senangat untuk menggambar cita-cita nah untuk dalam membuat gambar cita-cita ini kami termotivasi mungkin setiap dari kita tahu tentang kartun upin-ipin tentang cita-cita nah kami tuh termotivasi dengan akan kartun upin-ipin dan sehingga kami inovasikan dan kami teratkan kepada sesuatu tersebut di pinjang kelas 1 sampai kelas 3 itu kami khususkan untuk mereka lalu dalam sungai kehidupan itu dikhususkan untuk kelas 4 dan kelas 6 nah kami mengarahkan mereka untuk memberikan sungai kehidupan nanti ketika lulus di ESC mereka mau jadi apa sih mau lulus di ESC mau sekolah kemana lagi apakah mereka akan melakukan perkulihan nantinya seperti itu lalu ketiga adalah pembelajar literasi dengan pembuatan poster nah program ini dibuat dari hasil siswa dalam hal berkelompok nah hasil dari diskusi siswa ini itu dalam mata pelajar dan akan dipresipkan dan dipresentasikan di depan kelas tujuan apa sih tujuan adalah untuk menambah pergiasaan siswa dan pembentukan kolak pikir dalam penulisan masalah oke langsung next oke disini ada program kerja numerasi nah dalam program kerja numerasi ini kami membuat sebuah alat peraga kenapa kami membuat alat peraga ini karena tujuannya adalah agar siswa itu memahami apa yang dijelaskan oleh mahasiswa nah sekaligus juga agar mereka itu gak merasa bosan dalam belajar karena adanya alat peraga ini tujuannya adalah meningkatkan minat siswa dalam belajar kita mengikut mungkin setiap dari kita kalau belajar matematika itu pusing bosan gak bisa untuk melanjutkan hitung-hitungan gitu kan nah kita membuat program ini agar meningkatkan numerasi mereka gitu nah sama seperti sama dengan Kak Rizky dimana di sekolah saya di SDN channel 01 literasi numerasi mereka itu sangat terendah bahkan kelas 6 SD saja mereka masih belum bisa perkalian pembagian maka penjumlahan aja mereka masih suka salah nah pada akhirnya kami membuat alat peraga dengan membuat pecahan-pecahan pipnya seperti ini lalu yang kedua adalah membuat dengan metode gaming-based project nah jadi tujuan apa sih tujuan adalah agak tidak monotone dalam memberikan materi kepada siswa dan ini tuh merujuk pada inovasi yang kami buat untuk pembelajaran ke depannya dan puji Tuhannya ini terbukti efektif dan siswa di sana pun cukup gembira dengan metode yang kami terapkan seperti itu langsung next oke disini ada program kerja adaptasi teknologi nah dalam adaptasi teknologi ini kami memperkenalkan sebuah laptop nah jadi tujuan apa sih tujuan adalah agar siswa itu dapat memiliki pengetahuan tentang pengoperasian laptop nah kami memperkenalkannya itu yaitu memperkenalkan perangkat keras atau hardware terus perangkat lunak dan beserta fungsinya nah seperti yang tadi Bu Mweta bilang bahwa di SDNC NK01 dalam hal teknologi itu sangat minim sekali sangat tidak maksudnya adalah masih belum memahami gitu bahkan ketika waktu awal pre-test mereka menggunakan sebuah laptop mereka bingung icon-icon di laptop pun mereka masih tidak tahu mana yang harus mereka ketik mereka klik mereka masih belum mengerti bahkan mereka masih ragu-ragu masih canggung masih bingung pokoknya dalam hal teknologi bahkan dalam mengetik di misprosok aja mereka tidak tahu harus kayak gimana icon-nya ini fungsinya apa seperti itu sehingga kami tidak hanya memberikan literasi dan numerasi tapi dalam teknologi juga kami terapkan kepada siswa-siswi di sekolah tersebut lalu yang kedua ada adaptasi teknologi dengan video pembelajaran nah dalam program ini menggunakan video pembelajaran seperti inspirasi inspirasi edukasi gitu nah lalu apa sih tujuannya adalah tujuannya adalah agar siswanya tidak jenuh dalam memberikan pembelajaran yang sedang berlangsung tujuannya apalagi tujuan adalah melatih pengahaman siswa melalui visualisasi pembelajaran seperti itu oke disini ada namanya menciptakan lingkungan berbudaya literasi dan numerasi yang pertama adalah mengandalkan lembah cerdas cermat dan negaraan nah apa sih tujuannya kenapa kami terapkan kegiatan ini agar siswa ini dapat memahami makna kemerdekaan negara Indonesia dan agar mereka dapat membaca lebih jauh mengenai sejarah terjuang Indonesia nah kami yang menerapkan kegiatan ini tuh untuk melatih minat mereka membaca melatih untuk mereka menambah pengetahuan tidak hanya tahu tentang perjuang Indonesia tapi mereka juga mengenai dan mungkin itu menjadi pemahaman lebih untuk mereka seperti itu lalu yang kedua adalah berakan peduli lingkungan nah tujuannya apa tujuan adalah agar siswa itu dapat lebih memperhatikan lingkungan-lingkungan sekitarnya dan sangat bersyukur sekali saya dimana dalam kegiatan ini orang tua siswa pun itu turun langsung dalam gerakan mengumpulkan sampah-sampah lingkungan sekitar nah gak hanya mengumpulkan sampah-sampah lingkungan sekitar saja tapi kami juga memberikan sosialisasi dimana sih agar barang-barang bekas itu bisa diolong jadi barang-barang yang bermanfaat dimana sih caranya memilah sampah-sampah yang baik dimana sih sampah organik dimana sih sampah yang anorganik karena disana juga siswa-siswa masih bingung mana sih sampah yang organik mana sih sampah yang anorganik sehingga kami juga mensosialisasi nah nanti mereka tuh menambah pengetahuan baru juga kepada mereka lalu yang ketiga adalah gerakan mengolah barang-barang bekas nah dari barang-barang bekas ini kami juga mengarahkan siswa untuk membawa mengumpulkan barang-barang di rumahnya yang tidak terpakai untuk diolah di sekolah gitu sehingga barang-barang bekas itu bisa menjadi hiasan masing-masing di kelas seperti seperti barang bekas sedotan diolah menjadi bunga-bunga gitu gambar bentuk bunga terus juga barang-barang bekas seperti karmus diolah menjadi tempat kotak-kotak di tempat pensil di tempat meja-meja buru seperti itu dan masih banyak lainnya oke langsung next aja pak oke ini ada video rangkaian penduduk belasan kami mungkin bapak dan ibu dan teman-teman boleh banget untuk melihat link di youtube kami namanya SD Negeri Cenaka 01 nah di dalam rangkaian video ini sebagai dokumentasi kami selama pemrograman kapus mengajar selama kurang lebih lima bulan lebih ke depannya seperti itu bagus oke sekian terima kasih hasil dari sharing saya datang pengalaman kapus mengajar saya balikkan lagi kepada moderator kapus ya kakak terima kasih oke baik terima kasih saudari dikasinya sharing-sharing pengalamannya saat melakukan tugas ya bertugas di SD SD kalau tadi saya juga lupa SD Cenaka 01 jadi ada beberapa program juga mungkin sama ada ya memfilter buku bacaan tapi yang menarik tadi ada buku untuk mahasiswa itu bisa nyasar di situ kali ya jadi mungkin administrasi untuk perbukuannya masih kurang baik sehingga ada yang lewat dalam tanda putih yang baca-bacaan yang mungkin tidak sesuai dengan umur anak-anak SD tersebut serta tadi ada juga lomba cerdas cermat yang paling luar biasa sih serta untuk gerakan peduli lingkungan ya mengajari mereka untuk mengolah bahan-bahan bekas yang tidak terpakai serta mengajarkan mereka dari usia dini bagaimana membedakan antara sampah organik dan anorganik jadi memang bukan hanya di kelas aja pembelajarannya dan bukan literally mengajar benar tapi bagaimana kita justru menciptakan metode belajar metode pengajaran atau dan juga mungkin tujuan pembelajaran yang baru yang belum pernah dipikirkan oleh sekolah sebelumnya terima kasih sekali lagi dikat atas sharing-sharingnya dengan begini untuk sesi sharing kampus mengajar angkatan kampus mengajar angkatan 6 sudah selesai mungkin kita tinggal walaupun padat ya sudah padat tadi disampaikan oleh Ibu Meta dan juga saudari Rizki dan saudari Dika tapi mungkin kalau ada yang ingin bertanya kembali lagi akan saya kami batasi menjadi dua penanya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua yang tertarik mengikuti kampus pengajar boleh banget bertanya tapi mohon maaf kita akan batasi untuk dua penanya saja boleh menggunakan fitur Rizkennya untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya mungkin sama seperti yang tadi kita akan bagikan juga materi kampus mengajar ini boleh ya Ibu Meta izin dibagikan materinya melalui kolom chat boleh Pak baik terima kasih Ibu Meta boleh sekali lagi mungkin saya persilahkan untuk Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertanya khususnya yang tertarik dengan program kampus mengajar boleh raise hand mungkin ini kali ya Pak Derdo tadi Rizky tadi dari fakultas hukum ya iya Bu fakultas hukum Mungkin itu sih sebenarnya yang bisa di-sharingkan dari sisi konversi dan yang lain-lain tapi kalau dari program studi pendidikan saya yakin sih sudah bisa terjawab pasti sudah banyak juga nih pengalaman tapi mungkin bisa berbagi itu terkait dengan konversi karena kan ini bisa dibilang agak jauh begitu ya agak jauh nih kalau dari sisi program studinya kita akan itu sih kalau jadi saya ini juga maksudnya bertanya-tanya juga gitu kan tapi keren loh pengalaman baru itu terima kasih Ibu mungkin Ibu Neta ya ingin tahu ya sebetar kontrasinya karena kan mungkin bisa berbagi juga untuk Bapak Ibu Kak Prodi dari fakultas lain begitu Pak Terdo sekarang sini masih ada Ibu Erita ada Ibu Ani nih Prodi dari Fakultas Hukum Prodi Hukum lalu ada siapa lagi ada kalau Pak Hendrikus Prodinya udah Prodi Pendidikan ada Pak siapa tadi ya Pak Sondang juga tadi ada saya lihat Pak Janes itu sih supaya apa ya ternyata ada juga begitu kan bukan hanya dari Prodi Pendidikan ya betul Ibu Menta boleh Rizky diceritakan saja kemarin bagaimana konversinya mungkin dengan tanda putih deal-dealannya juga dengan program studi ya untuk sepakatannya seperti apa baik kebetulan mohon izin Ibu Ani kebetulan ada Pak Prodi saya di sini kebetulan waktu saya mendaftar KM ini jadi ke Pak Prodi saya belum Ibu Ani jadi sebenarnya ada kesalahan juga karena seharusnya karena saya dari Fakultas Hukum ini agak susah untuk mengkonversikan mata kuliah saya seperti itu karena kan basicnya saya di hukum tiba-tiba terjun ke tenaga pendidik tapi menurut saya itu suatu hal yang baru buat saya karena tertantang banget karena yang dari awalnya saya cuma hanya belajar hukum undang-undang dan segala macam tapi langsung memberikan materi gimana secaranya ngajar karena mungkin beda ya kalau misalnya sama dosen bahkan dosen-dosen pun dosen dari Fakultas Hukum pun itu juga ada yang menjadi advokat juga ada yang menjadi kurator juga dan ini saya yang juga masih belajar kok tiba-tiba disuruh ngajar itu suatu tantangan banget sih menurut saya jadi untuk masalah konversi ini sebenarnya agak awalnya menjadi pertimbangan juga oleh waktu itu wakil dekan saya Pak Thompson oh bukan wakil dekan beliau waktu itu menjadi PLT dekan menjadi perbincangan juga karena agak sulit juga seperti itu tapi alhamdulillahnya ketika saya sidang on versi ada beberapa pelajaran atau mata pelajaran yang bisa saya aplikasikan ke dalam pelajaran kampus mengajar contohnya waktu saya di semester 4 semester 4 itu atau semester 3 saya ada mata kuliah yaitu pidana internasional jadi kebetulan saya memang di SD ini megang pidana eh pidana megang kelas 6 jadi mata kuliah pidana internasional saya putar otaknya jadi oh iya mereka ini seharusnya tahu kebetulan ada yang bertanya kak kalau misalkan di Israel sama Palestina itu gimana gitu bu jadi oh iya ini kan merupakan karena seperti yang kita tahu bahwasannya kejadian Israel dan Palestina ini merupakan salah satu pelanggaran HAM juga bu sampai sekarang masih menjadi perdebatan jadi sebisa mungkin saya memberikan jawaban kepada mereka yang bisa mereka terima dan alhamdulillahnya pas saya sidang konversi ini oh iya tata diterima gitu jadi memang agak sulit sih bu karena saya juga waslas banget waktu sidang konversi aduh kira-kira apa nih yang bisa saya implementasikan dari mata kuliah saya ke adek-adek yang ada di SD Nagra tapi mereka cukup excited bu anak satu tim saya ini kebetulan prodinya pendidikan semua bu jadi ketika perkenalan saya perkenalan mereka tahu kalau kakak fakultas hukum jadi mereka ini sangat-sangat excited banget bu mereka nanya ini itu walaupun pertanyaan mereka ini sebenarnya agak sulit dijawab juga karena anak kecil masih yang kadang mikirnya masih agak orang ngerti atau apa gitu jadi ya itu pengalamannya sangat-sangat berharga sih bu bagi saya ketika mengikuti kamu semua aja seperti itu ya berarti dalam arti enggak ada yang enggak bisa dikonversi begitu ya walaupun ada waktu dibutuhkan juga dalam hal ini kreativitas begitu ya benar bagaimana mengintegrasikan mata kuliah dengan aktivitas yang ada di sekolah jadi enggak ada yang tidak bisa pada dasarnya semua bisa oke thank you sama-sama ibu thank you terima kasih Rizky mungkin bisa jadi pembelajaran juga mungkin nanti bagaimana antara mahasiswa rekan-rekan mahasiswa mahasiswi dan APRODI nanti untuk APRODI dan mungkin dosen ya ibu Menta dosen PKMA bagaimana nanti untuk saling menemukan titik terang untuk konversi ini seperti itu apalagi kalau tadi betul kesnya yang dari latar belakang pendidikan yang hubungannya agak sedikit jauh seperti itu di luar pendidikan karena memang tidak menampil bahwa yang kalau kampus mengajar mungkin akan lebih gampang untuk konversi dan sebagainya di bagian pendidikan tapi tadi bukan sebuah halangan saudari Rizky sudah membuktikan seperti itu izin Pak sebelumnya ini ada yang ngejapri saya kebetulan nanya dari Julita waktu kakak kelihatan kamu mengajir apakah kakak tetap mengambil SKS di kampus mohon izin ibu Menta dan bapak sekalian biar saya saya menjawab mungkin nanti bisa dilengkapi oleh ibu Menta kebetulan saya juga ngambil tetap ngambil SKS jadi ketika kita RO tetap RO seperti biasa nanti perentuan itu ada di kaprodi dan di dekan seperti itu nanti mungkin selengkapnya bisa dijelaskan oleh ibu Menta ya baik tadi siapa Julita ya iya jadi sebenarnya apakah bisa sambil kuliah itu bisa bisa tetapi memang dalam hal ini kita perlu ada apa ya ada kesepakatan ya ada kesepakatan antara mahasiswa dengan kaprodi dan dosen jadi bukan hanya mahasiswa dan kaprodi saja tapi dengan mahasiswa kaprodi dan dosen contoh kami di KM2 di program pendidikan agama Kristen seperti yang saya sudah sampaikan ketika mahasiswa sudah mengkonversi 20 SKS nah mereka itu ada mata kuliah di semester yang sedang berjalan yang bisa diambil begitu nah itu kita diskusikan dan mereka bisa ambil pokoknya mereka sepakati lah jadi kalau dari sisi prodi oke boleh ambil 24 SKS lalu nanti ada koordinasi dan komunikasi juga diskusi juga bersama dengan dosen dan mahasiswa lalu disepakati karena KM contoh karena KM ini lebih banyak kegiatannya adalah pagi berarti di kelasnya sore apakah itu online ataupun onset dikembalikan lagi jadi tidak terlalu kaku Julita seperti itu nah contoh di KM di KM5 KM5 sedang berjalan pada saat ini seingat saya ada satu mata kuliah yang onsite begitu tapi itu memang dibuatnya sore dan itu sudah disepakati oh ada yang onsite ada yang hybrid seperti itu jadi tidak yang langsung aku udah 20 SKS gitu enggak saya rasa di UKI ini memberikan apa ya kebebasan yang tetap ada aturannya lah ya tapi memang kembalikan lagi kepada kondisi di masing-masing prodi yang jelas ada komunikasi lalu ada koordinasi dan diskusi juga di internal dari prodi seperti itu Julita baik Ibu terima kasih ya sama-sama baik kami rasa mungkin untuk sesi kaus pengajar ini sudah cukup ya karena mungkin juga kembali lagi tadi materi yang sudah padat dan beberapa hal krusial tadi terima kasih Bu Meta sudah mengingatkan seputar konversi yang jadinya tidak terlewat jadi kita bisa sama-sama tadi mendengar dari pengalaman untuk baiknya gimana nanti ya oke baik oke dengan begini dengan berakhirnya dan berakhirnya sesi tanya-jawab ini berakhir sudah sesi pemaparan dari sosialisasi lebih tepatnya dari program kampus mengajar terima kasih kepada seluruh narasumber mungkin dari tadi MSIB sampai sekarang kita ke kampus mengajar terima kasih juga bagi seluruh partisipan khususnya yang sekarang juga masih ada di room kita sudah sampai ke penghujung kegiatan jadi mungkin tanda tadi langsung saja kita dibuka dengan doa mungkin akan ditutup dengan doa dan saya mungkin oh oke Bang Rafqi oh iya dan jangan lupa terima kasih Pak Rafqi sudah mengingatkan untuk yang belum mengisi absensi untuk segera diisi dan juga mungkin Pak Rafqi untuk membagikan materi kampus mengajarnya di kolom chat seperti itu mungkin kita selanjutnya langsung saja ke sesi doa penutup Ibu Meta dan Rizky dan juga Adhika mungkin kita minta dengan kasih Ibu Meta menutup kita dalam doa oke oke baik terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di dalam sosialisasi program MBKM baik itu dari MSIB dan kampus mengajar dan saat ini kita akan mengakhirinya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kita akan tutup dalam doa izinkan saya berdoa sejarah Kristen Petesta mari kita berdoa sungguh kami mengucap syukur tahan-hentinya kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami dari siang sampai pada sore hari ini kami telah mendengarkan sosialisasi dari BKP MSIB dan kampus mengajar kiranya Tuhan yang boleh menolong melindungi dan memberkati kami biarlah kiranya kami yang mungkin pada saat ini masih ragu untuk mengikuti dua kegiatan tersebut kiranya kami boleh semakin yakin bahwa apa yang akan kami pilih nantinya baik itu kegiatan dari MSIB dan kampus mengajar kiranya itu boleh meyakinkan kami untuk kami boleh memperoleh pengalaman yang lebih di luar dari Prodi ataupun kampus kami ya Tuhan dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk fasilitas yang sudah diberikan melalui tim MBKM Puki kiranya juga Tuhan yang boleh menolong melindungi dan memberkati seluruh tim dan biarlah kiranya melalui kerja keras dan pelayanan yang sudah dikerjakan dengan Tuhan dimuliakan terima kasih Bapak kami mau serahkan waktu kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihanmu dan sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang telah Tuhan memberikan kepada kami semua dalam anugerahmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kepada-Mu kami berdoa Terima kasih Ibu Meta sudah menutup kita dengan doa dengan begini kegiatan sosialisasi kita yang dari tadi siang sampai sore hari ini setelah berakhir terima kasih kepada seluruh narasumber dan pengopar materi terima kasih kepada tadi Ibu Fam serta saudara Jordan dan juga saudari Lorenzia serta sekarang Ibu Meta serta saudari Rizky dan saudari Dika terima kasih atas kehadirannya dan kesedihan hatinya untuk memberikan pemencerahan kepada kita semua sepertar program-program ini dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dekat dan juga Bapak Ibu Kaprodi yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang sangat padat sudah mau hadir di sosialisasi kita terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga Kepala Bagian MBKM dan juga Kepala Biro Administrasi Akademik terima kasih semuanya dan rekan-rekan mahasiswa Tuhan berkati untuk kegiatan selanjutnya semangat sampai jumpa di kegiatan MBKM selanjutnya terima kasih sampai jumpa semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Ibu Ijin keluar ya siap Ibu Tuhan berkati Tuhan berkati terima kasih Ibu Ani terima kasih Pak Rudi Ibu Erita Pak Aposan kasih Pak Aposan staf-staf Prodi dan juga staf-staf Prodi Pak Anselmos Ibu Ranjika tadi ada Ibu Riwandari kepada Pak Rudi terima kasih Pak Rudi terima kasih oh iya staf Prodi Fakultas FASI dan juga FEBUQ ini masih ada terima kasih semuanya Bapak Ibu terima kasih Pak Rudi sampai jumpa di kegiatan ABKM selanjutnya Pak